Li Yun Xiao menunjuk, dan dua sinar cahaya pedang segera ditembakkan, dengan teriakan, kedua lengan Raja Beladiri terlepas dan terbang ke malam yang tak berujung. Tiga orang lainnya yang belum mati semuanya berwajah pucat. Mereka tidak takut mati. Mereka mampu mencapai keberadaan saat ini dalam seni Beladiri. Siapa yang tidak menganggap enteng hidup dan mati. Hanya saja mereka tidak bisa dibasmite tapi tidak bisa dipermalukan. Sangat sulit bagi mereka untuk menanggung penghinaan dan mati. Sulit diterima. Basmi kami, jika kamu juga seorang pejuang, tolong berikan martabat yang layak diterimanya. Li Yun Xiao mencibir martabat seorang pejuang. Kalau begitu tolong penuhi tanggung jawabmu sebagai pecundang dulu. Tanggung jawab pihak yang kalah. Semua orang bingung dan mengerutkan kening. Li Yun Xiao berkata ya, adalah tanggung jawab pihak yang kalah untuk memberi tahu saya semua yang perlu saya ketahui terlebih dahulu. Jika tidak, jangan bicara kepada saya tentang martabat seorang pejuang. Mereka berempat terkejut, dan Martial Lord berkata dengan kaget tidak, kami tidak bisa mengatakannya. Guru tidak akan membiarkan kami pergi jika kami memberi tahu Anda, tidak masalah jika Anda mati, jangan menyakiti keluarga kami. Hei, ini dilema antara hidup dan mati. Li Yun Xiao menghela nafas kalau begitu aku hanya bisa menyiksamu perlahan. Tubuh keempat orang itu terguncang. Ketika mereka mengangkat kepala dan menatap Li Yun Xiao dengan ketakutan, mereka melihat sepasang mata bulan sabit berwarna darah. Koma, di tempat di mana formasi teleportasi sedang diperbaiki, semua orang sudah tidak sabar menunggu. Grandmaster tingkat delapan mengerutkan kening dan berkata, apakah dia benar-benar memperbaiki formasi. Tapi dia tidak bergerak, apa gunanya duduk di sini meskipun dia tahu saluran luar angkasa rusak dalam kehampaan. Itu hanya berpura-pura. Pikirannya adalah suara semua orang kecuali Mo Xiao Chuan. Mo Xiao Chuan berkata dengan dingin diam, kamu katak di dalam sumur. Jika kesalahan dan kecurigaan seperti ini menimpa dirinya sendiri, dia bisa menertawakannya dan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Tetapi jika dia melawan tuannya, dia tidak akan pernah tahan. Mo Xiao Chuan takut dia akan menamparkan orang ini sampai mati jika dia tidak tahan lagi. Huh, selain bisa mengutuk, keahlian apalagi yang kamu punya. Jika kamu ingin aku diam, tunjukkan padaku beberapa keterampilan praktis. Pesulap tingkat delapan tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan marah saya bertanggung jawab untuk memperbaiki formasi ini. Ini hampir selesai. Anda baru saja datang ke sini. Bukan saja Anda tidak berguna dalam memperbaiki formasi, Anda juga berpura-pura jadilah hantu di sini. Benar-benar penuh kebencian. Oh, hampir selesai. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara langsung, apakah kita masih akan duduk di sini dengan bosan? Mo Xiao Chuan berkata dengan dingin jika kamu tidak memiliki kemampuan, duduk saja dan tunggu. Sudah cukup? Aku sudah muak. Bahkan Kaisar Wu tidak berhak berteriak di hadapanku. Kaisar Wu telah melihat terlalu banyak. Pesulap tingkat delapan berdiri, menunjuk ke arah Li Yun Xiao dan berkata Tuan Muda Yun, Jika Anda dapat memperbaiki formasi teleportasi ini, saya akan segera berlutut dan bersujud. Jika dia tidak bisa, biarkan dia berlutut untuk saya. Jika kamu bersujud dan menjadi murid, apakah kamu berani bertaruh? Mo Xiao Chuan mengerutkan kening dan berkata meskipun saya berani bertaruh, saya tidak dapat memutuskan masalah Tuan Yun. Bagaimana dengan ini? Jika Tuan Yun gagal memperbaikinya, bagaimana kalau saya berlutut dan bersujud kepada Anda? Jika dia menyelesaikannya perbaikannya, kamu berlutut dan bersujud beberapa kali. Itu saja, kamu tidak perlu menjadi murid. Menurutku dia tidak akan menerimamu sebagai muridnya. Anda, Master Seni Tingkat Delapan sangat marah dan berkata dengan marah oke, oke. Kalau begitu biarkan aku berlutut. Meskipun aku telah melihat banyak kaisar, aku belum pernah melihat kaisar berlutut di hadapanku. Mo Xiao Chuan tersenyum dan berkata demikian pula, tidak ada Master Seni Tingkat Delapan yang pernah berlutut untuk saya. Saya pikir itu akan sangat menyenangkan. Taruhan di antara mereka berdua langsung mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Ini bukan taruhan biasa. Entah itu berlututnya Master Seni Tingkat Delapan atau berlututnya kaisar bela diri, itu adalah peristiwa besar yang mengejutkan seluruh kota. Semua orang meneteskan keringat dingin. Mo Huayuan juga terkejut dan berkata saudaraku, mengapa kamu begitu ceroboh? Meskipun dia tahu betapa kuatnya Li Yun Xiao, dia tidak akan mempercayainya begitu saja. Mo Xiao Chuan tersenyum dan berkata jangan khawatir, orang bodoh ini akan bersujud kepada aku. Tapi, tiba-tiba aku mendapat ide buruk. Jika aku bisa melihat Guru Yun gagal, sepertinya itu sepadan bahkan jika aku bersujud beberapa kali. Dalam ingatan Mo Xiao Chuan, dia belum pernah melihat Li Yun Xiao gagal, dia selalu bertanya-tanya siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan tuannya, baik dalam seni bela diri atau seni bela diri. Jadi setelah berita tentang pertandingan peringkat domain suci keluar, Li Yun Xiao berada di peringkat ketiga, yang mengejutkannya. Dalam hati saya, saya ingin melihat seperti apa karakter Ao Chang Kong dan Zuo King Fan, dan mereka benar-benar dapat mengalahkan para dewa dalam pikiran saya. Ini, Mo Huayuan terdiam beberapa saat, bibirnya bergerak sedikit, dan diam-diam dia berkata saudaraku, siapa tuan muda Yun ini? Tidak bisakah kami mengungkapkannya kepada Anda dan saya? Mo Xiao Chuan menghela nafas kamu akan tahu cepat atau lambat, tidak perlu terburu-buru. Mo Huayuan tidak tahu harus berkata apa sama sekali, jadi dia hanya bisa menghela nafas, diam-diam berdoa di dalam hatinya agar Li Yun Xiao tidak akan pernah gagal, jika tidak, melihat kakak laki-lakinya berlutut dan bersujud kepada orang lain tidak akan bisa diterima olehnya apapun yang terjadi. Master Seni Tingkat 8 masih sangat menghormati Mo Huayuan dan berkata Tuan Mo, yakinlah. Demi Anda, saya hanya akan meminta kakak laki-laki Anda untuk meminta maaf nanti. Dia tidak perlu berlutut. Mo Huayuan berkata dengan penuh rasa terima kasih-terima kasih banyak. Tiba-tiba, Li Yun Xiao, yang sedang duduk di tengah formasi, perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum meski begitu, Xiao Chuan terlalu malu untuk membiarkanmu berlutut. Tuan Yun, Mo Xiao Chuan adalah orang pertama yang bergegas dan berkata, bagaimana? Li Yun Xiao tersenyum dan berkata untuk mencegahmu bersujud kepada orang lain, aku harus memperbaikinya meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Jika tidak, jika kamu bersujud kepada orang lain, apakah wajahku akan cerah? Oh, sungguh mengecewakan. Mo Xiao Chuan menghela nafas melihat ekspresi percaya diri si idiot itu, kupikir aku akhirnya bisa melihatmu gagal sekali. Penampilannya yang sok langsung membuat semua orang ingin menamparkan wajahnya. Master seni tingkat 8 tertegun untuk waktu yang singkat, dan menggelengkan kepalanya karena terkejut tidak mungkin, saya tidak percaya, Anda berbohong kepada saya. Dia buru-buru berlari ke dalam formasi dan mulai menuangkan kekuatan jiwa ke dalam formasi, segera ekspresinya berubah drastis dan menjadi sangat membosankan. Mo Huayuan juga sangat terkejut. Dia memeriksanya dengan ngeri dan menemukan bahwa semuanya memang terhubung dan terhubung hingga tak terbatas. Dia menatap Li Yun Xiao dengan kaget, dan hatinya dipenuhi gelombang besar. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bisakah dia menjadi eksistensi tingkat ke-9? Meskipun Yang Ping dan Li Fei Yu juga merasa ngeri, mereka lebih bahagia. Li Fei Yu menghela napas keras dan berkata sambil tersenyum saya akhirnya bisa meninggalkan tempat neraka ini. Yang Ping berkata tempat yang hantu sekali. Mungkinkah Tuan yang di kota Yufeng tidak memperlakukannya dengan baik atau sesuatu yang membuat Tuan Li sangat tidak bahagia? Li Fei Yu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera meminta maaf. Yang Ping tertawa dan berkata Tuan mudali, tidak perlu bersikap sopan. Masih ada tujuh hari tersisa untuk kompetisi ganda suhu kota Song Yu Yang. Jika kita tidak mengejar, status menarawan bau akan berada di bahaya. Li Fei Yu tersenyum dan berkata Tuan Yang, ini serius. Fondasi menarawan bau tidak didukung oleh satu atau dua orang, juga tidak dapat diguncang oleh sembarang orang. Seluruh menarawan bau memiliki lebih dari saya, dan kurang dari saya. Kemampuannya sangat terbatas. Yang Ping tersenyum dan berkata karena formasi teleportasi ini diperbaiki oleh Tuan Yun, maka tentu saja Tuan Yun dan Tuan Mudali harus menggunakannya terlebih dahulu. Silakan datang. Master seni tingkat 8 masih berdiri dalam formasi dengan pandangan kosong, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Meskipun Mo Xiao Chuan menang, dia adalah penguasa Kaisar Bela Diri, jadi tentu saja dia tidak akan pelit dan peduli tentang segalanya, dan dia terlalu malas untuk membiarkan dia memenuhi janjinya. Sebelumnya, hanya karena yang dia maksud adalah Li Yun Xiao maka dia menjadi sangat marah. Hua Yuan, ini perpisahannya. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu denganmu lagi nanti. Mo Xiao Chuan berkata dengan sedikit emosi bahwa dia dan sepupunya seperti darah yang larut dalam air, jadi mereka lebih dekat daripada saudara biasa. Setelah pertemuan singkat ini, mereka langsung harus berpisah. Saudaraku, aku harus tinggal bersama Master Sangtuari dan terus berlatih. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa datang ke Sangtuari untuk menemukanku kapan saja. Mo Huayuan juga sangat enggan untuk pergi, dan kedua bersaudara itu berpelukan. Tiba-tiba suara aneh terdengar di udara, dan Jie Jie berkata sambil tersenyum aneh Yang Ping, susunan teleportasi ini telah diperbaiki, tetapi Anda tidak memberitahu kami dan diam-diam membiarkan orang lain menggunakannya terlebih dahulu. Orang dewasa kami benar-benar berstatus dalam matamu. Ekspresi Yang Ping berubah, memperlihatkan ekspresi ngeri. Sinar cahaya terbang dari kejauhan dan melewati pertahanan para prajurit, tidak ada yang bisa bereaksi. Dan cahaya itu begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menghalanginya. Cahaya jatuh dan menyebar di halaman, dan sebenarnya ada sembilan prajurit. Dikelilingi oleh delapan orang, ada seorang lelaki tua berbaju hijau, jubah hijau penuh pola tengkorak, dan dia duduk malas di kursi sedan. Delapan prajurit di sekitar lelaki tua itu semuanya bersemangat. Seorang pemuda di kiri depan berteriak dengan keras Yang Ping, Tuanku berkata bahwa jika itu diperbaiki, dia harus menjadi orang pertama yang memberi tahunya, tetapi kamu benar-benar membiarkan orang lain pakai dulu. Masih ada ini di matamu. Apakah ada orang dewasa di keluarga ku? Yang Ping merasa ngeri, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk Tuan Gongsun. Namun, formasi ini telah diperbaiki oleh mereka beberapa saat yang lalu. Saya biarkan mereka menggunakannya terlebih dahulu, dan itu juga merupakan ujian, agar tidak membuat kesalahan apapun. Jika ada yang tidak beres saat melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu akan terlalu berbahaya. Oh, jadi ada alasan kenapa kamu tidak mengingat kata-kataku. Orang tua itu perlahan berkata karena sudah diperbaiki, biarkan saja hilang. Saya bersedia menjadi subjek ujian ini untuk mencegah sampah-sampah rendahan itu mati secara tidak sengaja. Yang Ping mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan berkata dengan sinis ini, Tuan Gongsun, ini tidak pantas, Anda. Oke, berhenti bicara omong kosong, aku sudah memutuskan, biarkan mereka tersesat. Gongsun Zan menunjuk ke arah Li Yun Xiao dan yang lainnya, tetapi matanya setengah menyipit, seolah-olah orang-orang itu tidak cukup layak baginya untuk membuka mata dan melihat mereka. Di bawah momentumnya, Yang Ping tidak berani melakukan pembangkangan, tetapi memandang Li Yun Xiao seolah meminta bantuan. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, kapan dunia Tianwu memiliki begitu banyak burung bodoh. Mo Xiao Chuan berkata sambil tersenyum siapa bilang mereka bodoh. Itu karena ketika kamu kuat, mereka sangat pintar dan tahu bagaimana menjadi seorang cucu. Bagaimana orang seperti itu bisa disebut bodoh. Paling-paling, dia hanyalah seorang menggoda. Percakapan antara keduanya jatuh ke telinga semua orang, dan mereka semua mengeluarkan keringat dingin. Hanya mereka yang berani mengatakan hal seperti itu. Yang Ping terus bergumam di dalam hatinya, dia tidak boleh menyebabkan formasi teleportasi dihancurkan lagi, itu benar-benar akan membuat dia ingin menangis. Tidak ada lagi air mata. Sombong. Tahukah kamu siapa tuanku? Kamu benar-benar pantas mati. Prajurit yang berbicara sangat marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menembakkan cahaya pedang dari tubuhnya. Dia dan pedangnya melesat ke depan, energi emasnya meluap-luap, dan makna ganasnya menyebar. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Mo Xiao Chuan, dia dapat dengan jelas melihat tingkat kaisar bela diri bintang 1 Li Yun Xiao. Dalam seni bela diri, orang-orang dengan tingkat yang sama akan berbaur bersama. Jika ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar, maka di sana akan menjadi sebuah kesenjangan. Karena Mo Xiao Chuan dan Li Yun Xiao berbicara dan tertawa dengan akrab, mereka secara alami memiliki kekuatan yang sama. Mo Xiao Chuan mengulurkan kedua jarinya dengan lembut, menjepit ujung pedang, mematahkan pedang menjadi tujuh atau delapan bagian dengan sedikit patah, lalu mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan dan mendorong ke depan. Kekuatan angin palem menyapu bilah-bilah yang patah, memelintirnya menjadi kekuatan telapak tangan yang sombong dan menghantamkannya ke bawah. Bang-bang-bang, beberapa bilah patah merobek tubuhnya. Tubuh pria yang terkena pedang terbang itu segera membuka tujuh atau delapan lubang besar. Dia menjerit dan mengeluarkan seteguk darah ke udara, seperti air mancur. Pria itu juga terlempar dan terjatuh, tanah mati. Ketakutan, gerakan cepat ini hanya berlangsung sesaat, dan tujuh prajurit lainnya tidak dapat bereaksi. Mereka melihat rakan mereka yang sombong dan mendominasi berubah menjadi mayat, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Cukup berani. Ekspresi Gongsun Zan tiba-tiba berubah, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya dengan mata menyala-nyala. Ketika dia melihat Mo Xiao Chuan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara terkonsentrasi tidak heran beberapa orang berani mengabaikan yang mulia. Ternyata itu Kaisar Wu juga termasuk. Mungkinkah beberapa orang berani mengabaikan yang mulia? Tidakkah Anda tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah Kaisar Beladiri Sembilan Surga, mereka benar-benar berbeda? Mo Xiao Chuan tersenyum dan berkata, Jadi, kamu juga mengetahuinya. Kemarahan Gongsun Zan berangsur-angsur meredah. Dia bukan orang bodoh. Faktanya, tidak ada orang yang bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar Beladiri adalah orang bodoh. Dia tidak bisa mengetahui kedalaman pihak lain sama sekali, tapi yang pasti adalah itu sikap percaya diri itu memang benar. Setelah naik ke level Kaisar Beladiri, Anda dapat mengendalikan aturan dunia dan bumi sesuka hati, dan kekuatan aturan ada di tangan Anda. Oleh karena itu, meskipun Anda juga seorang Kaisar Beladiri, sulit untuk membedakannya, kedalaman pihak lain. Anda hanya bisa mengetahuinya dengan mencobanya. Namun jika kesenjangannya sangat besar dan kita mengambil tindakan, hasilnya akan kirimkan namamu dulu, aku tidak akan melawan orang tak dikenal. Gongsun Zan waspada dan tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Ia ingin mendapatkan informasi dari perkataan pihak lain terlebih dahulu. Ini juga merupakan perilaku klise yang umum di kalangan Kaisar Beladiri biasa. Mo Xiao Chuan mencibir dan berkata, Nak, keluar. Anda, wajah Gongsun Zan kipucat, dan dia tampak sangat malu duduk di kursi sedan, bagaimana dia bisa mundur dengan sangat memalukan sehingga salah satu bawahannya memiliki hidup dan mati yang tidak bersalah. Tapi jika dia bilang ingin menghampirinya, tatapan percaya diri dan tenang pihak lain membuat jantungnya berdebar kencang. Selain itu, tujuan sebenarnya bukanlah untuk merebut perintah teleportasi, dan tidak perlu ada kontradiksi atau bahkan konflik dengan Kaisar Beladiri. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh tempat ini terlalu kecil. Jika terjadi perkelahian, saya khawatir formasi teleportasi yang baru saja diperbaiki akan rusak lagi. Jadi, Mo Xiao Chuan menyela dengan tidak sabar aku akan menghabisimu dalam hitungan menit, tapi aku berpikir untuk mempengaruhi formasi teleportasi. Kamu terlalu memikirkannya. Arogansi membuatku marah. Gongsun Zan tidak tahan lagi. Pihak lain mempermalukannya tanpa ampun. Jika dia masih bisa menelannya seperti ini, maka apa yang terjadi hari ini pasti akan menjadi simpul di hatinya di masa depan seni Beladiri, dan budidayanya, akan berhenti mulai sekarang. Sangat mungkin setan di dalam diri kita akan muncul. Arti dari seni Beladiri adalah tidak pernah melihat ke belakang dan terus maju. Siapakah orang biasa yang bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar Beladiri? Gongsun Zan juga memahami hal ini. Di bawah sarkas memoh Xiao Chuan, dia harus mengambil tindakan. Kemarahannya langsung terkubur, dan dia menunjukkan ketenangan seperti air mati. Dia benar-benar berbeda dari orang lain. Orang-orang di sekitar mereka gemetar, seolah-olah berada di dekat kawah gunung berapi yang akan meletus, takut sewaktu-waktu akan terbakar menjadi abu oleh magma yang meletus. Tapi saat ini, rasanya seperti berada di gudang es yang dingin, dan dia bisa saja terkena bekuan es oleh udara dingin kapan saja. Li Yun Xiao juga tersenyum dan memuji ia, dia dapat mengendalikan emosinya hingga kemarahan yang ekstrim dan mengendalikannya hingga ke detail terkecil. Dia memang seorang praktisi yang baik. Awalnya dia bermaksud sebagai pujian, tapi di telinga Gongsun Zan, itu sangat sarkastik. Suasana hati Gu Jing Wubo langsung berfluktuasi seolah-olah dia dalam keadaan mati. Jejak kemarahan muncul di wajahnya, cahaya dingin melintas di tangannya, dan energi pedang menyebar secara horizontal. Terbang. Pedang itu menggelinding melintasi langit dan menembus luasnya. Dalam satu pedang terdapat makna luas tentang luasnya langit dan bumi, memberikan rasa rileks dan luasnya dunia. Pedang yang luar biasa, ini lucu sekali. Li Yun Xiao berkata berhati-hatilah untuk melindungi formasi, jangan biarkan formasi itu dihancurkan lagi. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia merunduk di dekatnya seperti orang lain, kekuatan pedang Kaisar Wu menyebabkan bahkan tubuh emas abadi dasar miliknya langsung musnah. Hem, pantas saja dia begitu buta, dia benar-benar punya dua kuas. Mo Xiao Chuan mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan cahaya kemasan menyebar di bawah kakinya, menutupi seluruh formasi teleportasi di bawah cahaya kemasan, karena takut dirusak oleh kekuatan kedua orang tersebut. Kemudian tinjunya menari-nari di depannya, dan vitalitas berkumpul dari segala arah di sepanjang jalur tinjunya, menjepit tubuh pedang di antara tinjunya. Kekuatannya dikendalikan dengan sangat hati-hati, tidak membiarkan sedikitpun dampaknya menyebar, agar guncangan tidak melukai orang-orang di dekatnya. Gongsun Zhan terkejut, gerakan ini saja menunjukkan bahwa lawannya jauh lebih unggul darinya dalam pengendalian kekuatan yang luar biasa. Namun memiliki kendali halus saja tidak cukup, kunci kemenangan adalah kekuatan mutlak. Dia menuangkan energi kekaisaran ke dalam pedang panjang, dan langsung menembakkan seberkas cahaya yang bersinar, menerobos pertahanan vitalitas di tangan Mo Xiao Chuan, maju tiga kaki secara langsung, dan menusuk jantung Mo Xiao Chuan. Ekspresi Mo Xiao Chuan tenang seperti biasanya, angin dari tinjunya mengguncang tubuh pedang, dan dadanya mengeluarkan suara yang keras. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak, jika tidak, begitu dia bergerak, formasi akan dengan mudah dihancurkan oleh energi kekaisaran, dan mereka tidak akan punya waktu untuk melakukan perbaikan besar-besaran. Sial! Dang! Dang! Bayangan kepalan tangan terbang mengelilingi tubuh seperti kupu-kupu di bawah satu pukulan, lebih dari 30 lapisan energi luar biasa, satu demi satu kuat. Gongsun Zhan merasakan tekanan besar pada pedang panjangnya, dan pedang itu berputar dan meleset. Energi pedang ditembakkan dari ujung pedang tanpa henti, langsung menembus kehampaan dalam jarak seribu meter. Orang-orang di sekitarnya membiru karena terkejut. Jika ada orang yang berada di depan pedang, mereka pasti sudah mati dalam sekejap. Memang benar pertarungan antar-dewa membawa bencana bagi manusia. Kamu bertarung denganku, dan kamu sebenarnya berusaha melindungi formasi, kamu sangat sombong. Setelah Gongsun Zhan mengayunkan pedangnya, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia menyapu pedangnya secara horizontal, dan cahaya pedang mengembunkan bayangan di luar tubuh pedang, seolah-olah ada roh pedang di dalam, memberikan aura haus darah kepada orang-orang, dan dia menebas tanpa belas kasihan. Kaki kanan Mo Xiao Chuan tidak meninggalkan tanah, dia memutar separuh tubuhnya, kedua jarinya berubah menjadi teknik pedang, dan dia bergerak menuju bayangan pedang lawan di udara, dan berteriak dengan lembut jika kamu harus melindungi formasi, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan sampai sekarang? Bang, bang, kekuatan jarinya berubah menjadi pedang, dan bayangan pedang itu langsung musnah, kekuatan pedang Gongsun Zhan begitu dahsyat hingga ia akan dipotong menjadi abu. Mo Xiao Chuan akhirnya tergerak, setengah dari kekuatannya dicurahkan ke kaki kanannya untuk melindungi formasi, dan gerakannya dibatasi dan dibatasi di mana-mana. Dasar jalang itu munafik, dia dengan jelas melihat jarak antara kamu dan aku tapi tidak tahu bagaimana harus mundur. Dia masih berpikir kamu bisa memanfaatkanku dengan bantuan formasi pelindungku. Meski begitu, tetaplah di sini selamanya. Tubuh Mo Xiao Chuan tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang kuat, hanya berdiri di sana, seolah-olah dia telah berubah menjadi senjata ajaib yang tidak bisa dihancurkan dan hendak meninggalkan tubuhnya. Kekuatan pedangnya saja membuat kilauan pedang Gong Sun Zan terhenti, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang berbahaya, dan pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang panjang dan menusuk, seperti peringatan. Tidak baik, Gong Sun Zan kaget dan ingin menyingkirkan pedangnya lalu melarikan diri. Saat ini, dia menyadari kengerian Mo Xiao Chuan, ternyata dia baru saja melakukan pemanasan dengannya sebelumnya. Di bawah energi pedang itu, dia hanya merasa kedinginan, dan dia tidak lagi memiliki semangat juang. Mau pergi? Apakah kamu sudah makan kotoran? Suara dingin Mo Xiao Chuan terdengar, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, di lengan kanannya, bentuk pedang tampak samar-samar muncul, setengah tersembunyi dan berkedip-kedip dengan cahaya redup. Upil Li Feiyu tiba-tiba menyusut, dan dia menatap tangan kanan Mo Xiao Chuan dengan kaget. Dia tidak tahu apakah itu pedang asli atau hanya bentuk pedang, tetapi niat pedang itu begitu kuat sehingga beriak ke seluruh halaman. Tapi itu membuat semua orang merasa ketakutan. Wajah Li Yun Xiao juga sedikit tergerak, dan matanya menatap ke arah pedang, seolah dia tersenyum dan menghargainya. Dunia manusia menatap bulan yang cerah. Mo Xiao Chuan meludah dengan lembut, teknik pedang ini adalah teknik kian zeng haoran milik keluarga Mo, dan dia bisa melakukannya berkali-kali lebih baik daripada Li Yun Xiao. Karena pedang ini diturunkan dari nenek moyangnya, pedang ini sangat berbeda dengan si Zizi, yang hanya dilihat Li Yun Xiao beberapa kali. Cahaya pedang menebas, dan energi pedang seperti lautan. Para prajurit dalam radius beberapa mil semuanya berkeliaran di lautan pedang ini. Mereka menahan nafas dengan ngeri dan tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Seolah-olah mereka bergerak dengan santai, akan segera terpotong menjadi lumpur oleh energi pedang, dan bahkan lumpur tersebut tidak akan ada lagi. Ah, berhenti! Aku hanya, Gongsun Zan benar-benar ketakutan dan berteriak gemetar, namun suaranya langsung musnah di lautan pedang. Bukan hanya dia, tapi tujuh prajurit di belakangnya bahkan tidak berteriak. Mati, seolah-olah tidak pernah muncul di sini dunia. Sebuah jurang besar terbuka dari tanah, dimulai dari kaki kanan Mo Xiao Chuan dan membentang sejauh seribu meter, betapa dalamnya. Cih, dasar orang menyebalkan tak tahu berterima kasih telah menyianyikan kekuatan pedangmu. Mo Xiao Chuan mendengus menghina, melihat ke sampingnya, dan berkata kepada Li Yun Xiao Tuan Yun, bagaimana dengan serangan pedang tadi. Matanya penuh dengan harapan, berharap mendapat persetujuan tuannya. Li Fei Yu dan yang lainnya sudah berlumuran keringat dingin. Mereka sangat terkejut hingga lupa bagaimana harus bergerak. Saraf mereka sangat tegang sehingga mereka tidak bisa rileks. Mereka bahkan tidak bisa memutar leher mereka. Ada batuk kering di tenggorokan mereka, dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Saya tertunda karena sesuatu hari ini, dan saya baru saja menyelesaikan pengkodean lebih dari satu bab. Chapter selanjutnya mungkin baru sekitar jam 11.30, tapi pasti akan diupdate sebelum jam 12.00. Semuanya, kalian harus tidur dulu. Kesehatan kalian penting. Sampai jumpa besok. Selamat malam semuanya. Saudaraku, kamu luar biasa. Mo Huayuan menunjukkan ekspresi gembira dan memuji dengan tulus saya tidak tahu tingkat kultifasi kakak tertua saya sekarang. Pedang itu sangat kuat. Menurut perhitungan saya, dia setidaknya adalah kaisar bela diri bintang tiga. Hei hei, Mo Xiao Chuan tersenyum bangga, matanya tidak pernah lepas dari Li Yun Xiao, sepertinya hanya penegasannya saja yang merupakan penegasan yang sebenarnya. Li Yun Xiao juga tertawa, tapi berkata dengan ringan kamu terlalu malas untuk menghabisi ayam dengan pisau banteng. Mo Xiao Chuan menghela nafas lega, seolah dia takut penampilannya akan tidak memuaskan tuannya. Li Yun Xiao tidak bermaksud mengkritik, itu sudah merupakan pujian terbaik. Adapun dikatakan dia terlalu malas, artinya dia jelas bisa melawan dan mengalahkan lawan, namun dia terlalu malas untuk bertarung dan langsung menghabisi lawan dengan pedangnya. Apakah kamu tidak takut dia akan menyianyikan waktu semua orang, haha. Semua orang mendengarkan tawanya, tetapi tidak ada yang bisa tertawa, tubuh kaku itu perlahan-lahan menghilang, dan dia bisa bergerak sedikit. Kaisar bela diri sembilan surga, yang sangat arogan beberapa menit yang lalu dan agak terkenal di wilayah utara, baru saja bertemu dengannya beberapa kali dan benar-benar dimusnahkan olehnya. Kecuali Li Yun Xiao dan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa tertawa. Ayo pergi, kita sudah membuang banyak waktu, tinggal tujuh hari lagi, aku khawatir gadis kecil itu sudah menjadi semut di sarang panas. Li Yun Xiao tidak menganggapnya lucu ketika memikirkan ketidaksabaran dinglinger. Xiao nisi, tapi gurunya, oh, tapi nyonya li. Mata Mo Xiao Chuan berbinar dan dia mulai bergosip. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata kamu akan tahu ketika kamu pergi ke sana, kemungkinan besar kamu akan melihat seorang teman lama. Hati Mo Xiao Chuan tergerak dan dia berkata dengan gembira mungkinkah. Li Yun Xiao menganggup dan tersenyum karena dia sudah mengetahui keberadaanku, dia mungkin sudah berada di kota Song Yu yang, ayo pergi. Dia melangkah ke dalam formasi dengan satu langkah, diikuti oleh Mo Xiao Chuan. Setelah Li Fei Yu tenang, dia juga dengan tenang masuk ke dalam formasi. Saudaraku, mari kita ucapkan selamat tinggal. Jika kamu punya waktu, kamu harus datang ke Tanah Suci untuk mencariku. Kita bersaudara akan bertemu lagi. Mo Huayuan tidak tahan dan bahkan merasa ingin menangis. Mo Xiao Chuan tersenyum dan memarahi berhenti bicara, Anda adalah ahli sihir tingkat delapan yang dihormati oleh ribuan orang. Jika Anda menangis, saya tidak mampu mempermalukan orang ini. Yang Ping buru-buru menumpuk sejumlah besar batu yuan di formasi dan berkata selamat datang semuanya untuk datang ke kota Yufeng lain kali. Li Yun Xiao tersenyum tipis, membalik formula roh di tangannya, dan sejumlah besar batu yuan langsung berubah menjadi abu, energi spiritual segera tersedot ke dalam formasi, dan seluruh formasi mulai bergerak. Kemudian mereka bertiga merasakan kekuatan robek yang sangat besar. Tubuh mereka tidak lagi berada di kota Yufeng. Mereka merasakan berbagai kekuatan datang dari segala penjuru berdampak pada tubuh mereka dan bahkan kesadaran spiritual mereka. Hal ini tidak dapat dihindari dalam teleportasi jarak jauh. Untungnya, mereka bertiga merasa tidak ada seorang pun yang merupakan orang biasa, jadi perlakukan mereka semua dengan acuh tak acuh. Segera, dalam kegelapan tak berujung, sedikit cahaya muncul di depan mereka, dan kemudian terus membesar, pada saat ukurannya sama dengan tubuh manusia. Mereka bertiga sudah berada di luar kehampaan, dan ada samar-samar suara. Seseorang telah berteleportasi ke sini lagi. Periksa apakah mereka ada di sana. Aduh, ini sudah gelombang ke-13 hari ini. Kurasa tidak mungkin. Bergembiralah, pernahkah kamu melihat wajah kapten semakin buruk? Jangan membuat Wuming marah. Kapten pasti dimarahi oleh seseorang di atas, tapi kita tidak bisa memutuskan ini. Mungkin Tuan Li Feiyu sedang bersenang-senang di antara sekelompok gadis muda dan cantik saat ini. Bagaimana mungkin, jam berapa sekarang, Tuan Li Feiyu tidak akan pernah mengabaikan kesopanan. Pasti telah terjadi sesuatu. Setelah ketiga orang itu muncul di luar kehampaan, mereka tidak merasa pusing dan muncul dengan mantap di dalam suatu ruang. Dikelilingi oleh para pejuang yang mengenakan baju besi dan pedang, suasananya parah dan tegang, dan semua orang memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Hei, apa yang terjadi? Bukankah ini kota Song Yu Yang? Li Yun Xiao berkata dengan aneh bagaimana kota yang sangat santai dan damai bisa menjadi begitu tegang. Ah, suara sebelumnya berseru dengan penuh kegembiraan Li, Tuan Li Feiyu adalah Tuan Li Feiyu, kamu akhirnya kembali. Semua prajurit bersenjata di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gugup, dan mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah misi mereka telah selesai. Tuan Ren, Tuan Ren, Tuan Li Feiyu telah kembali, pria sebelumnya berseru sambil buru-buru berlari keluar. Li Yun Xiao tersenyum main-main dan berkata, Saudara Li, merupakan suatu berkah bagimu bahwa begitu banyak orang datang untuk menyambut kami, yang memberi kami kehormatan besar. Li Feiyu berkata dengan canggung biarkan Yun San Xiao tertawa. Orang-orang ini pasti berpikir bahwa saya tidak tahu pentingnya hal itu, dan saya tidak membalas hal sebesar itu. Saya khawatir saya sudah cemas. Dia berteriak dengan marah siapa yang bertanggung jawab, apakah teleportasi akan gagal. Jika Anda mengepung mereka seperti ini, semua orang di dunia akan menertawakan Anda. Ada empat formasi teleportasi lintas domain di kota Song Yu yang, dan ada juga empat titik pendaratan teleportasi. Tempat ini semuanya dikelilingi oleh orang-orang dari Menara Wanbao, dan saya khawatir tiga tempat lainnya tidak terkecuali. Mo Xiao Chuan mencibir lelucon. Bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Keberanian seperti itu seharusnya membuat semua orang di dunia gemetar. Dahili Feiyu meneteskan keringat dingin, dan matanya hampir terbakar. Meskipun Wanbao Lou adalah pemimpin aliansi pedagang, banyak orang mungkin secara internal menentang tindakan ini. Feiyu, kamu akhirnya kembali. Aku sangat cemas. Sebuah suara keras datang, dan bahkan sebelum cahayanya terlihat, seorang lelaki tua muncul di depan mereka bertiga. Orang tua itu mengenakan jubah giyok yang indah dan terlihat sangat energi. Dia tidak pernah melihat ke arah Li Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan. Sebaliknya, dia langsung tertawa dan meraih tangan Li Feiyu. Dia tertawa keras dan berkata, Haha, kamu masih utuh. Saya dulu benar-benar takut sesuatu akan terjadi padamu. Kami orang tua semua sangat ingin mati. Cepat kembali dan biarkan wakil Tuan Tanah merasa nyaman. Ren Lao, Li Feiyu melemparkan lengan lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum masam mengapa kamu membuat formasi sebesar itu. Semua orang menertawakan kami. Tuan Ren mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata tanpa basa basi lelucon. Siapapun yang berani menertawakan kota Song Yu yang kita memiliki keputusan akhir. Jika ada yang berani tertawa, biarkan saja. Mendominasi? Mendominasi. Li Yun Xiao bertepuk tangan dan tersenyum. Li Feiyu terdiam beberapa saat dan dengan cepat memperkenalkan ini adalah Ren Guangran, tetua ketujuh dari sekte kami. Keduanya adalah teman yang saya temui di jalan, Yun Sao He, dan teman-temannya. Dia tidak tahu nama Mo Xiao Chuan, jadi dia harus memperkenalkannya seperti ini. Berkata jika bukan karena bantuan mereka, saya khawatir saya masih terjebak di kota Yufeng, dan saya mungkin tidak dapat melakukannya. datang ke acara akbar ini. Oh, kota Yufeng. Pantas saja aku mengirim begitu banyak ahli untuk mencarimu tapi tidak bisa menemukanmu. Ternyata kamu berada di pojok Northrend Territory. Apa yang terjadi? Ren Guangran melirik mereka berdua dan berhenti memperhatikan, dia hanya menunjukkan sedikit keterkejutan ketika matanya tertuju pada Mo Xiao Chuan, tapi itu hanya kejutan. Li Fei Yu dengan singkat menjelaskan kerusakan pada susunan teleportasi dan berkata, jika bukan karena Tuan Yun dan teman-temannya, kita akan benar-benar mendapat masalah kali ini. Ren Guangran memandang Mo Xiao Chuan beberapa kali lagi dan berkata, Tuan Yuan Gaohan, yang bertanggung jawab atas domen suci lingsi, adalah Tuan Saudaramu. Dan kamu memasuki kota Yufeng dari kota Nanhuo, mungkinkah saudaramu adalah Mo Hua Yuan, dan kamu adalah Mo Xiao Chuan. Tubuh Mo Xiao Chuan sedikit gemetar, dan dia berkata dengan terkejut berita dari menara Wan Bao sangat komprehensif dan rincin, sungguh menakutkan. Dia sepertinya mengacu pada sesuatu. Li Fei Yu berkata dengan heran Tuan Ren, apakah Anda mengenal mereka? Ren Guangran terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan berkata saya tidak mengenalnya, tetapi seorang murid jenius dari guru Yuan Gaohan ada di kota Nanhuo. Dia adalah anggota keluarga Mo di kota Besi Hitam. Hal ini diketahui oleh seluruh dunia, belum lagi yang paling banyak beritanya. Wan Bao Lou yang bijak, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa saudara dari murid jenius Mo Hua Yuan adalah kamu, Mo Xiao Chuan. Li Fei Yu mengerutkan kening dan berkata, Oh, tampaknya Master Hua Yuan dan Master Xiao Chuan cukup terkenal, tapi mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ren Guangran berkata sambil tersenyum itu karena di antara generasi muda, zaman mereka telah berlalu. Sekarang Anda adalah empat tokoh terkemuka di wilayah utara yang terkenal di seluruh dunia. Ketenaran Mo Xiao Chuan saat itu masih lebih tinggi daripada ketenaran adik laki-lakinya, karena tuannya. Kamu adalah kaisar bela diri peringkat ketiga. Li Fei Yu terkejut, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut kaisar bela diri ketiga, Gu Fei Yang yang bergelar pojun. Upil Li Yun Xiao sedikit menyusut dan kemudian kembali normal, tidak ada yang menyadari bahwa emosinya sedang terganggu pada saat itu. Yah, saat itu Tuan Gu Fei Yang sangat kuat dan berada di puncak kekuasaannya. Murid-muridnya juga terkenal di seluruh dunia. Sayang sekali. Ren Guangran menghela nafas. Li Fei Yu juga memahami bahwa sayangnya ini hanya merujuk pada kematian Gu Fei Yang di kemudian hari. Dia memandang Mo Xiao Chuan dengan rasa hormat di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya memiliki latar belakang yang begitu bagus. Tidak heran dia begitu kuat. Tapi, jika Mo Xiao Chuan memiliki latar belakang yang begitu besar, tidak hanya menjadi murid Gu Fei Yang, tetapi juga anggota keluarga Mo di kota besi hitam, lalu bagaimana dengan Li Yun Xiao, yang sangat dia jaga dan jaga, di sisinya seperti seorang pelayan. Identitas. Ketika saya memikirkan hal ini, kepala saya tiba-tiba menjadi besar, dan itu lebih merupakan rasa takut, seolah-olah saya tidak berani berpikir secara mendalam. Mo Xiao Chuan tertawa dan berkata Haha, apa yang terjadi pada guru sudah lama sekali terjadi. Sayangnya hal itu tidak menjadi masalah. Tidak masalah. Ren Guangran memberinya tatapan aneh, sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan berkata kamu sangat berpikiran terbuka. Hey, orang bijak pernah berkata bahwa waktu adalah agen penyembuhan terbaik. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan menjadi lebih jelas, haha. Mo Xiao Chuan berpura-pura melihat ketidakpastian dunia, tetapi hal itu menimbulkan penghinaan yang tak terbatas di hati Ren Guangran dan Li Feiyu bagaimanapun, status 10 kaisar bela diri sangat tinggi di benak semua pejuang. Huh, lihat saja ke arah lain. Ren Guangran berkata dengan dingin, Feiyu, ayo pergi. Sepertinya dia tidak ingin tinggal bersama Mo Xiao Chuan lagi. Adapun Li Yun Xiao, tingkat budidaya kaisar bela diri bintang 1 telah diabaikan olehnya, dan dia bahkan tidak berpikir ada orang di sana. Hati Li Feiyu tergerak, matanya bersinar, dan dia perlahan berkata, Tuan Muda Yun, mengapa Anda tidak duduk saja di menarawan bau saya dan biarkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan menyadari bahwa ekspresi Li Feiyu sepertinya telah berubah. Dia berkata dengan tenang tidak, aku punya sesuatu yang penting untuk diselesaikan, jadi ayo tinggalkan dulu. Lagi pula kita semua ada di kota, dan sampai jumpa lagi. Li Feiyu berkata kota Song Yu yang terlalu besar. Saya khawatir Tuan Muda Yun akan tersesat jika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, jadi lebih baik saya menemaninya. Asal usul Li Yun Xiao terlalu aneh dan misterius, dan kekuatan Mo Xiao Chuan juga luar biasa, dia tidak tahu apa peta rahasia di kota Song Yu yang, dan dia tiba-tiba mendapat ide untuk mengendalikan mereka berdua. Jika ada faktor yang tidak stabil di kota Song Yu yang, maka kedua orang ini pasti adalah mereka. Ren Guang Ran juga segera memahami maksud Li Feiyu, dan tertawa haha, ya. Kalian berdua harus ikut kami ke Menara Wan Bao untuk melakukan sesuatu, dan biarkan orang-orang kami bertanggung jawab untuk menemanimu. Ada begitu banyak kekacauan di kota sekarang, dan kalian berdua berada dalam kekacauan. Berbahaya untuk pergi. Mo Xiao Chuan berkata mengapa saya merasa mengikuti Anda benar-benar berbahaya. Tuan Yun, ayo cepat pergi dan berhenti berbicara dengan orang-orang jahat ini. Uhuh, Li Yun Xiao juga mengangguk berulang kali, berbalik dan pergi. Ren Guang Ran mendengus kalian berdua tidak memberiku wajah Wan Baolou. Tidak bisakah kalian mengundangku secara pribadi? Saat suaranya turun, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Para prajurit di sekitarnya sepertinya menyadari ada yang tidak beres dan menjadi tegang. Awan gelap tampak muncul di langit. Ren Guang Ran yakin begitu dia berbicara, mereka berdua pasti akan menyerah. Namun, hasilnya mengejutkannya. Li Yun Xiao berkata kalian berdua, yang tampaknya sangat malas, merasakan sakit di bagian pantatmu. Jangan khawatir rasa sakitnya akan terlalu parah dan hancur berkeping-keping. Kata-katanya mencengangkan. Dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan tetua ketujuh. Semua orang di menara Wan Baolou tercengang. Kemudian mereka mengeluarkan senjata dan berkumpul. Tembakan dan langkah mereka seragam. Momentum mereka langsung berkumpul, dan atekanan kuat berguling ke langit. Mereka jelas merupakan tim terlatih yang sangat menakutkan. Mo Xiao Chuan melihat sekeliling dengan jijik dan mendengus apa gunanya orang menyebalkan ini. Apakah kamu ingin mereka mengikutimu memecahkan telur? Li Feiyu terkejut. Di kota Yu Feng, Li Yun Xiao bisa bertindak arogan dengan kekuatan Mo Xiao Chuan, tetapi sekarang di kota Song Yu Yang, dan budidaya tetua ketujuh benar-benar menekan keduanya, dia masih sangat sombong. Dia mengandalkan apa sebenarnya itu? Ren Guangran juga memberikan pandangan konsultasi pada Li Feiyu. Li Feiyu hanya merasa bahwa dia sedang menunggangi seekor harimau. Jika dia berbalik melawannya, entah masalah besar apa yang akan ditimbulkannya. Dia memiliki niat untuk mundur dan berkata sambil tersenyum haha, saya hanya mengundang Anda dengan niat baik. Karena Tuan Muda Yun tidak mau, saya tidak bisa memaksanya. Tapi bisakah Tuan Muda Yun memberi tahu saya alasannya? Datang ke kota Song Yu Yang. Lagi pula, periode ini terlalu sensitif. Aku takut kalian berdua akan terlibat. Lagi pula, kalian berdua adalah teman baik, dan Feiyu akan berjuang sampai mati untuk menjaga keduanya. Kamu aman. Situasi tegang segera dibangkitkan oleh kebenaran yang dia katakan, dan dia tampak seperti akan masuk neraka demi orang kepercayaannya. Li Yun Xiao mencibir dalam hati, berpikir pada dirinya sendiri bahwa keempat elit dari wilayah utara ini memang tidak hanya sangat terampil dalam budidaya, tetapi juga secara mental lebih kuat daripada orang biasa. Li Yun Xiao menunjukkan ekspresi bersyukur dan berkata dengan lantang dan penuh semangat. Terima kasih Saudara Li karena telah membuat janji sebesar itu. Saya sangat berterima kasih. Jangan khawatir, jika saya menemui kesulitan di kota Song Yu Yang, saya akan langsung melaporkan masalah Saudara Li. Nama. Saudara Li dukung saya, saya khawatir tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap saya. Mo Xiao Chuan juga tersenyum dan berkata sekarang baik-baik saja. Saya khawatir setengah mati ketika saya datang ke kota Song Yu Yang sebelumnya, karena takut bertemu dengan seorang master atau semacamnya. Sekarang saya memiliki menara Wan Bao sebagai pendukung saya, saya bisa pergi ke samping, haha. Li Feiyu tercengang, dan Ren Guangran juga membuka mulutnya lebar-lebar, dia merasa itu sangat tidak pantas, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Li Feiyu berkata dengan sinis Tuan Yun bercanda. Jika Anda tidak memprovokasi orang lain di kota Song Yu Yang, tidak ada yang akan memprovokasi Anda. Tetapi jika Anda mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dan memprovokasi orang lain, maka saya, Li Feiyu, juga akan melakukannya. Dipahami. Li Yun Xiao berkata dengan lantang jika seseorang mengambil inisiatif untuk memprovokasi kami, laporkan saja nama Saudara Li secara langsung. Saudara Li sangat benar, Guru Yun telah memperhatikannya. Karena kalian berdua tidak ada hubungannya, saya khawatir semuanya baik-baik saja terjadi, jadi jangan ganggu aku. Kita akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini, kita semua berada di kota Song Yu Yang, dan kita akan dapat bertemu lagi cepat atau lambat. Dia memblokir alasan Li Feiyu dengan satu kalimat, membuat pihak lain tidak bisa berkata-kata. Li Feiyu tersenyum pahit dan berkata, saya harap begitu. Tuan Yun adalah teman paling berharga yang pernah saya lihat. Ren Guangran terkejut, apakah itu kepura-puraan atau sentimen, ucapan Li Feiyu menunjukkan bahwa pihak lain tidaklah sederhana. Li Yun Xiao mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan berbalik untuk pergi bersama Mos Xiao Chuan kelompok prajurit di sekitar mereka semua tampak sombong dan ingin menghentikan mereka. Cahaya cemerlang berkumpul di mata Li Yun Xiao, dan kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menghilang, dalam sekejap mata, orang-orang di depan terkejut, dan tanpa sadar mereka menjauh untuk memberi jalan bagi sebuah jalan, menatap kedua orang itu dengan gemetar, mata orang-orang pergi. Ren Guangran berkata, Feiyu, siapa Tuan Muda Yun itu? Dia hanyalah Kaisar Beladiri Bintang 1. Bagaimana dia bisa membuat Mos Xiao Chuan menyerah seperti ini? Anda harus tahu bahwa Kaisar Beladiri yang kuat manapun sangat bangga. Bahkan jika Anda adalah jauh lebih kuat darinya, paling-paling dia takut padamu dan menghormatimu. Tapi aku melihat bahwa dia merasa seperti Tuan dan pelayan terhadap Tuan Yun. Itu bukan rasa hormat, tapi kekaguman. Mampu membiarkan seseorang Kaisar Beladiri yang kuat sangat mengaguminya banyak, siapa dia? Li Feiyu tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak tahu, Kapan orang nomor satu seperti itu muncul di dunia Tianwu? Tampaknya Departemen Intelijen harus mengetahui detail orang ini secepat mungkin. Ren Guangran berkata, Baiklah, saya akan segera memberikan perintah. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak sembarangan di kota Song Yuyang. Kita harus mengetahui tujuan dan pergerakan mereka. Saya akan membiarkan Ji Huo melakukan ini. Hati Li Feiyu tergerak dan dia berkata, sejak Ji Huo melakukan ini, pasti tidak ada masalah. Orang-orang di Menara Wanbao segera mengatur diri mereka menjadi satu, dan menghilang ke zona pendaratan luar angkasa di bawah kepemimpinan Ren Guangran dan Li Feiyu. Koma, Li Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan meninggalkan titik pendaratan teleportasi dan berjalan ke jalan-jalan kota Song Yuyang. Jalan-jalan tersebut bersilangan dan memanjang ke segala arah, menunjukkan kemakmuran tanpa akhir di seluruh kota. Ini adalah pusat perbelanjaan nomor satu di dunia, kota Song Yuyang. Meski kotanya besar, di tengahnya terdapat delapan bendera yang berdiri tegak, berjajar satu per satu, itu adalah lambang yang mewakili delapan anggota dewan tetap Merchan Alliance, berkibar di langit. Merupakan impian utama setiap kamar dagang untuk memiliki logonya yang berkibar di angkasa. Tuan Mudayun, saya katakan bahwa tidak hanya ada banyak pedagang di kota Song Yuyang, tetapi juga banyak mata-mata. Kami baru saja berjalan beberapa langkah, dan sudah ada lebih dari 20 mata-mata yang mengikuti kami. Haha, lagi pula, di masa sensitif ini, wajar jika kamar dagang besar menjadi sedikit gugup. Lihat para pebisnis ini, mereka punya segala macam trik, dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Lalu kenapa kita tidak mencari cara untuk menghindarinya? Kalau tidak, akan merepotkan kita untuk menemukan seseorang. Bersembunyi, di mana harus bersembunyi? Semua orang di sini adalah tentara. Saat ini, kota Song Yuyang mungkin adalah kota terbaik di dunia. Biarkan mereka pergi. Mereka juga melakukan tugas untuk mencari nafkah. Li Yun Xiao berjalan menuju seorang wanita tua yang menjual telur teh di pinggir jalan dan berkata, wanita tua, di mana markas besar kamar dagang Tianyuan. Wajah wanita tua itu berkerut dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Dia tampak ketakutan dan tidak mengerti, dan berkata dengan suara melengking kamu, kamu bilang, apa? Aku, wanita tuaku, dengar, bukan. Oke? Oke, berhentilah berpura-pura. Li Yun Xiao menyela dengan tidak sabar dengan budidaya kaisar bela diri bintang tiga. Apakah menurutmu tidak ada yang akan mengenalimu jika kamu menempelkan jimat nafas tersembunyi di betismu? Tidak ada gunanya. Wanita tua yang luar biasa sepertimu akan ada di mana-mana di manapun kamu pergi. Kunang-kunang di malam yang gelap, cepat beritahu aku jalan menuju kamar dagang Tianyuan. Wanita tua. Dia tertegun lama sebelum berkata, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Mo Xiao Chuan tersenyum dan berkata ada semua pejuang yang kuat di jalan ini, bagaimana mungkin ada seorang wanita tua yang tidak memiliki budidaya sama sekali. Terlebih lagi, bisakah seorang wanita tua biasa membeli begitu banyak telur teh? Percepat, jangan buang-buang waktu tuan mudaku. Wanita tua itu tampak heran dan berkata, itu dia. Dia melihat mereka berdua, lalu menunjuk ke utara dan berkata sekitar 10 mil jauhnya, kita akan menjadi stasiun kamar dagang Tianyuan. Yang paling ambisius adalah kemanapun Anda pergi. 10 mil. Mo Xiao Chuan terkejut dan berkata, seberapa besar kota ini? Wanita tua itu menyeringai dan berkata timur dan barat berjalan sekitar 100 mil, kenapa kalian berdua tidak membeli mobil kompas? Selama kalian menentukan lokasinya, mobil dengan sendirinya akan membawa kalian ke sana. Kompas semacam ini mobil adalah produk khas kota Song Yu Yang. Dia menunjuk ke sebuah toko di seberangnya. Ada banyak mobil berbentuk aneh di dalamnya, dan ada juga banyak orang yang berkendara di jalan. Li Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan merasa ini cukup baru, dan masih ada beberapa hari sebelum dua sesi, jadi mereka tidak terburu-buru, jadi mereka memanggil mobil untuk dua orang, mengatur stasiun kamar dagang Tianyuan, dan mulai mengemudi secara otomatis. Penjual mobil itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri kamar dagang Tianyuan. Kali ini, kualifikasi direktur tetap pasti akan dicabut. Siapa dua orang ini dan apa yang mereka bicarakan? Berita ini harus disebarkan. Hal serupa telah terjadi di kota Song Yu Yang beberapa hari yang lalu. Seluruh kota adalah jaringan intelijen yang sangat besar. Lusinan atau bahkan ratusan kamar dagang masing-masing menanyakan berbagai informasi dan intelijen. Orang-orang di tempat kerja sangat sibuk sehingga mereka pusing. Xiao Chuan, apa pendapatmu tentang aliansi bisnis? Di kompas, Li Yun Xiao melihat kejalanan yang ramai di luar dan tiba-tiba bertanya. Mo Xiao Chuan mengerutkan kening dan tidak berani menjawab dengan santai. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kekayaan sama besarnya dengan negaranya, dan kekuasaannya besar. Om, mata Li Yun Xiao berbinar dan dia berkata kekuatan gabungan dari seluruh aliansi pedagang bahkan dapat melampaui tujuh negara adidaya dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan domain suci dan lautan transformasi. Mo Xiao Chuan terkejut, mengikuti pandangan Li Yun Xiao, melihat kedelapan bendera di pusat kota, dan berkata dengan terkejut Tuan Muda Yun, maksud Anda jika Anda dapat memasuki Dewan Tetap Aliansi Pedagang, Anda dapat mengontrol inti dari Merchant Alliance. Menjadi kehadiran yang dapat bersaing dengan kekuatan besar manapun di dunia. 3. Yang Maha Abadi Li Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata di permukaan, aliansi pedagang tampaknya berantakan, tetapi hampir semua kekuatan ada di tangan 4 aliansi inti, dan dalam 4 aliansi inti ini, Menara Wan Bao dan Sekte Siji berada di tangan mereka, yang paling dihormati. Kedua faksi ini mereka hampir menguasai lebih dari separuh kekuatan aliansi pedagang. Jika kedua faksi ini bergabung, itu akan cukup untuk memerintahkan seluruh aliansi pedagang untuk menjadi raksasa sejati. Mo Xiao Chuan tersenyum dan berkata jangan khawatir. Wang Ba Siong Tu, jika ada yang tidak mengambil tindakan, saya rasa mereka tidak akan memiliki peluang untuk bekerja sama. Li Yun Xiao berkata dalam keadaan normal hal itu tidak akan terjadi, tetapi jika suatu hari kekuatan eksternal menekan, saudara-saudara akan berdiri di tembok untuk melawan hinaan dan bersatu menjadi satu. Kekuatan luar, Mo Xiao Chuan berkata apa yang dimaksud Guru Yun. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata misalnya, di antara sekte super di wilayah utara, siapa yang tidak mendambakan kepentingan aliansi pedagang atau domain suci. Menurut Anda, apa bagusnya domain suci itu? Jika tidak semua orang memahami kebenaran ini, sekali memberikan tekanan pada aliansi bisnis pasti akan mengarah pada kesatuan internal yang tak tertandingi. Oleh karena itu, aliansi bisnis telah berkembang dalam lingkungan yang sangat santai selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menyentuhnya. Mo Xiao Chuan berkata lalu ide apa yang dimiliki faksi-faksi di wilayah utara. Li Yun Xiao berkata lahir dari kesedihan, mati karena kebahagiaan. Biarkan aliansi pedagang menghabiskan dirinya sendiri secara internal, dan ketika gesekan internal hampir sama, mereka dapat mencaploknya. Tetapi ini juga dapat menyebabkan akibat yang sangat buruk lainnya, yaitu di tengah perselisihan internal aliansi pedagang, seorang penguasa muncul dan benar-benar menyatukan aliansi pedagang, yang pasti akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi Northern Territory. Dia terkeke dan berkata tapi setidaknya kita belum bisa melihat momentum ini. Faksi di Northern Territory tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Pasti akan ada berbagai tindakan di baliknya yang terus-menerus merusak kesatuan internal aliansi bisnis. Tapi aliansi bisnis ini bukan lampu hemat bahan bakar, tapi pertarungan antar kekuatan seperti ini tidak ada hubungannya dengan kami. Keduanya terus berbicara tentang berbagai rahasia daratan dan perselisihan selama bertahun-tahun, sambil mengagumi kemakmuran kota Song Yu Yang, tetapi mereka juga merasa sangat nyaman. Mobil pemandu akhirnya sampai di tempat yang ditentukan dan terus bergerak maju, beberapa prajurit muncul di depannya, menghalangi jalan dan berteriak siapa yang datang. Silakan turun dari mobil. Li Yun Xiao menunjukkan tanda kamar dagang Tian Yuan, dan mata para prajurit berbinar dan mereka terkejut ternyata mereka adalah anggota tingkat tertinggi. Li Yun Xiao menyimpan token itu dan berkata saya datang jauh-jauh ke sini. Mengapa setiap aliansi bisnis tampaknya menggambar lingkaran dan mencantumkannya sebagai area terlarang, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Di kota sebesar itu, di sana ada puluhan area terlarang, besar dan kecil. Prajurit itu tersenyum pahit dan berkata tamu-tamu saya yang terhormat tidak tahu bahwa dua pertemuan aliansi bisnis ini lebih tegang daripada pertemuan sebelumnya. Tidak hanya area terlarang yang ditetapkan, tetapi mereka juga telah mengerahkan formasi isolasi untuk melindungi diri dari inspeksi luar. Siapapun yang masuk harus diinterogasi dengan ketat. Namun, karena Anda adalah anggota tertinggi tingkat tertinggi, Anda tidak perlu diinterogasi. Tapi, dia sedikit ragu-ragu dan berkata, kamu tidak bisa masuk saat ini. Li Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, wah, saya ingin bertemu dengan pelayan Anda, nonading. Prajurit itu bertanya-tanya Tuan Muda baru saja membawa sekelompok orang. Dia memberikan instruksi tegas bahwa tidak ada seorang pun diizinkan masuk tanpa perintahnya. Tuan Muda, Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda yang Anda bicarakan adalah adik laki-laki Ding Ling Er, Ding Peng. Prajurit itu berkata itu adalah Tuan Ding Peng. Kami tidak berani melanggar perintah di atas. Mohon tunggu sebentar, ini tidak akan memakan waktu lama. Li Yun Xiao berkata bisakah Ding Ling Er berada di dalamnya. Prajurit itu berkata nonading juga ada di dalam. Dia seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Hati Li Yun Xiao tiba-tiba bergerak, dan rasa kesal yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya, seolah-olah dia merasakan sesuatu sedang terjadi. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, biarkan aku masuk. Lalu tanpa penjelasan apapun, dia melangkah ke arah itu. Para prajurit di sekitar terkejut dan berkata tamu yang terhormat, tolong jangan mempersulit kami. Li Yun Xiao memiliki token tertinggi tingkat tertinggi. Mereka yang dapat memiliki token ini semuanya adalah teman dekat kamar dagang Tianyuan, atau orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar kepada kamar dagang. Tidak akan pernah ada lebih dari lima di seluruh benua Tianwu. Mereka tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti ini, tetapi mereka harus mematuhi perintah Ding Peng. Oke, aku tidak akan mempersulitmu. Kekuatan spiritual Li Yun Xiao terbuka, dan ruang itu tiba-tiba menjadi terdistorsi, segera memindahkan dia dan Mo Xiao Chuan pergi, meninggalkan ruang kosong. Prajurit itu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan kaget Oh tidak, mereka pasti sudah masuk, tolong segera beritahu Tuan Ding Peng. Salah satu prajurit berlari ke dalam dengan cepat, dan samar-samar melihat sosok Li Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan di depan mereka, dan berteriak dengan putus asa berhenti. Namun keduanya mengabaikannya dan menghilang ke area terlarang yang ditunjuk oleh kamar dagang Tianyuan. Ola utama tempat kamar dagang Tianyuan berada dipenuhi dengan tampilan yang serius. Ding Ling Er sedang duduk di kursi utama, dengan Yurong berdiri di sisi kiri di belakangnya, dan empat prajurit berdiri berbaris di belakangnya, mereka tidak terlalu kuat, dan mereka semua memiliki tingkat budidaya Kaisar bela diri. Seorang pria muda anggun di kursi tamu perlahan-lahan mencicipi teh harum di tangannya, dengan lembut menyapu daun teh dengan tutup teh dari waktu ke waktu. Ada juga empat prajurit yang berdiri di samping pria itu, semuanya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan penuh aura jahat. Seorang anak laki-laki naik tahta. Dia tidak berani menatap mata Ding Ling Er. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saudari, saya juga melakukan ini untuk membantu kamar dagang Tianyuan. Kamar dagang ini perdagangan adalah negara yang dibangun oleh ayah saya. Saya tidak bisa hanya menonton menyaksikan dia hancur. Mata Ding Ling Er yang dingin dan marah menjauh darinya, menatap pemuda di bawah, dan berkata dengan dingin jika Anda ada hubungannya dengan Tuan Wu, katakan saja. Ding Ling Er mendengarkan. Pemuda Wu Yu meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum ha-ha, Saudari Ling Er masih sangat gesit dalam berbicara dan melakukan sesuatu. Saya selalu sangat mengaguminya. Sejak terakhir kali saya bertemu Saudari Ling Er selama pertempuran memperebutkan sumber daya mineral di wilayah timur. Ding Ling Er melambaikan tangannya dan menyela jangan sebutkan masalah sebelumnya. Tuan Wu tidak ada pekerjaan lain, jadi dia akan mengantar para tamu. Wu Yu juga tidak marah, dia terkekeh dan berkata, mengapa amarah Saudari Ling Er semakin mudah tersinggung. Apakah ini ada hubungannya dengan situasi kamar dagang Tianyuan saat ini? Saudari Ling Er bekerja keras sepanjang hari, dan emosinya semakin marah dari hari ke hari. Ding Ling Er mendengus dingin apakah ada yang salah dengan situasi kamar dagang Tianyuan. Saya merasa semuanya baik-baik saja. Ding Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Saudari Wu, Tuan Wu, ada di sini untuk membantu kami. Mengapa Anda begitu dingin dan dingin? Anda menolak teman-teman Anda ribuan mil jauhnya. Anda hanya mendorong kamar dagang ke dalam lubang api. Pantas saja ayahku memutuskan bahwa ukuran kamar dagang harus sesuai untuk persahabatan. Setelah menjagamu, setiap tahun menjadi lebih buruk dari tahun sebelumnya. Ding Peng, Ding Ling Er dengan marah memarahi minggir. Kamar dagang luoku mereka sedang mengincar kita. Mereka diam-diam telah berurusan dengan kita selama ini. Mereka adalah musuh nomor satu kita. Anda sebenarnya mengatakan Anda datang untuk membantu kami. Kapan kamu melakukannya? Berkumpul dengan mereka. Setelah dimarahi, wajah Ding Peng menjadi merah, dan dia tampak seperti sedang mempertaruhkan nyawanya, dan dia meraum apa maksudmu dengan bergaul. Saya sedang menegosiasikan bisnis dengan Tuan Wu sebagai Tuan Muda Kamar Dagang Tianyuan. Anda hanya akan terus membuat musuh untuk kamar dagang, dan saya tapi dia bisa mengubah musuh menjadi teman. Dia tidak hanya tidak lagi berperang melawan kita, tetapi dia datang untuk membantu kita. Kekuatan kemampuan kita dapat terlihat dengan jelas sekilas. Ding Ling Er gemetar karena marah dan berkata dengan marah keluar dari sini dan pergi ke kamar dagang Tianyuan dan biarkan saya yang mengambil keputusan. Ding Peng berkata dengan dingin kenapa? Hanya karena keputusan bodoh ayah. Ayah sudah tua dan tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Ayah bahkan tidak datang untuk menghadiri konferensi penting seperti itu. Dia sudah tidak tahu tentang itu. Kamar dagang, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dan saya, sebagai satu-satunya putra ayah saya, tidak bisa begitu saja menyaksikan kamar dagang dikalahkan di tangan Anda. Kamu, kamu membuatku sangat kesal, Tuan Yu, turunkan dia dan kunci dia. Ding Ling Er bangkit dan menamparkan koper itu dengan sangat marah. Uyu mencibir ke samping untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata Sister Ling Er, tidak perlu marah. Meskipun adikku masih muda, bakatnya dalam segala aspek memang tidak kalah dengan kamu, yang dikatakan tidak salah. Kalau hari ini perundingan bisa selesai, maka kedua kamar dagang kita akan sedekat satu, dan tidak akan ada lagi pembedaan dan permusuhan. Bukankah ini hal yang hebat? Saya ingin bertanya kepada Anda, Anda sudah lama berkuasa, pernahkah Anda mencapai titik ini? Ding Ling Er menenangkan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin Oh, aku benar-benar ingin mendengar apa yang kakakku yang tidak berguna bicarakan kepadamu tentang bagaimana kita sedekat satu keluarga, terlepas dari satu sama lain. Uyu tersenyum dan berkata sebenarnya, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Kamar dagang Tianyuan memang mengalami masa-masa yang sangat gemilang sejak perkembangannya, tetapi sekarang berada dalam keputusasaan. Kekuatan keseluruhan jauh di belakang kamar dagang Luoku kita tapi jika kami bisa mendapatkan dukungan penuh dari kamar dagang Luoku, kami pasti bisa mencapai puncak lagi. Ding Ling Er berkata dengan dingin Uyu, mungkinkah kamar dagang Luoku Anda telah berubah menjadi badan amal, meniru Kaisar Su Wu, yang tidak menguntungkan dirinya sendiri sama sekali. Tetapi hanya menguntungkan orang lain. Uyu tersenyum dan berkata haha, tentu saja tidak ada makan siang gratis di dunia. Sister Ling Er tentu saja harus membayarnya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Selama saudari Ling Er menikah dengan saya, kita akan bersama-sama mengendalikan dua kamar dagang utama dan kemudian menggabungkannya. Dua adalah satu, jadi bukankah posisi direktur tetap adalah suatu hal yang pasti. Ding Peng berkata ya, saudari, ketika Tuan Wu menjadi saudara ipar saya, kedua kamar dagang akan sangat dekat. Kakak ipar saya akan menjadi presiden, dan saya akan menjadi wakil presiden. Akan mudah untuk masuk ke dalam empat aliansi inti pada saat itu. Ding Ling Er merasa pusing beberapa saat, dan sangat marah hingga dia hampir pingsan di tempat, tubuh halusnya terus gemetar, dan dia tidak bisa berkata-kata dengan nafas berat di dadanya. Yurong berkata dengan marah Tuan Peng, Anda benar-benar bingung. Apakah Anda menyerahkan kamar dagang kepada orang bernama Wu ini? Ding Peng menunjuk ke arah Yurong dan berteriak kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memberiku pelajaran. Budak tua, keluar dari sini. Dia berkata kakak, jangan dengarkan omong kosong budak tua ini. Ketika saatnya tiba, kedua keluarga kita akan berbagi kamar dagang, dan apa yang menjadi milik saudara iparku juga akan menjadi milikmu. Jika tidak, dengan situasi saat ini, kami tidak bisa mempertahankannya lagi. Sekali jika saya kehilangan kualifikasi saya sebagai anggota dewan, saya akan segera menghadapi akhir ditelan. Saya juga melakukan ini demi kebaikan bisnis ayah saya. Bab 616 Penghinaan. Oke, 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 ini benar-benar demi warisan ayah. Dingling R. hampir menangis, tetapi tersedak dan berkata sekarang saya akhirnya memahami ketidakberdayaan ayah saya. Dia berkata bahwa kamu tidak akan pernah menjadi orang hebat, jadi dia membiarkan saya, seorang gadis, mengambil alih kamar dagang. Aku selalu berharap kamu bisa tumbuh dewasa secepatnya, agar aku bisa menyerahkan kamar dagang ini kembali kepadamu, tahukah kamu betapa keras dan lelahnya adikku selama ini. Dia tiba-tiba merasa seluruh pikirannya lenyap. Rezeki spiritual yang telah dia dukung dengan susah payah selama bertahun-tahun runtuh, dan seluruh hatinya terasa hampah. Saat ini, dia merasa ingin melarikan diri, lepas dari beban ini, lepas dari dunia yang rumit dan rumit ini, semua yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun sepertinya tidak ada artinya saat ini. Ding Peng mendengus itu keberpihakan ayah. Karena kamu berniat menyerahkan kamar dagang kepadaku, serahkan sekarang. Ding Ling Er berkata dengan sedih karena kamu sudah dewasa dan punya ide sendiri, saudari dari kamar dagang tidak akan mempedulikannya. Bagaimanapun, aku hanyalah keluarga anak perempuan. Cepat atau lambat, kamu akan mewarisi warisan ayah, tapi kamu mampu membelinya. Ding Peng berkata saudari, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jumlah orang berbakat dan master di tangan saya tidak akan pernah kurang dari apa yang dimiliki saudara perempuan saya. Selain itu, saya juga akan meminta Tuan Wu untuk membantu aku. Aku pasti akan menyatukan mereka semua. Warisan yang ditinggalkan ayah akan diteruskan. Wajah Ding Ling Er menjadi pucat dan dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, kamu akan bertanggung jawab atas urusan kamar dagang mulai hari ini. Saudari, aku tidak akan mempedulikannya lagi. Yurong terkejut dan berkata Nona, masalah ini sangat penting, sebaiknya saya menunggu sampai saya bertanya pada tuannya. Ding Peng berkata dengan marah gug-gug budak. Mengapa kamu ingin membicarakan urusan keluarga Dingku? Ayahku sudah tua dan lemah. Dia hanya ingin hidup di masa tuanya. Kakakku bisa membuat keputusan tentang hal semacam ini. Matanya bersinar dengan cahaya panas, dia tampak tidak sabar. Ding Ling Er menatapnya dengan dingin dan menerbangkan token emas dengan satu tangan. Itu adalah perintah Tianyuan yang melambangkan kekuatan tertinggi kamar dagang Tianyuan. Hanya presiden yang bisa memakainya. Ding Peng sangat gembira dan tiba-tiba mengambilnya. Dia merasa sangat panas saat memegangnya di tangannya. Sebuah tawa liar muncul di wajahnya. Dia membalik token itu dengan hati-hati, takut itu palsu. Mata Wu Yu juga bersinar dan dia tertawa dan berkata, Haha, selamat untuk saudara Peng. Melihat ding Peng seperti itu, Ding Ling Er menjadi semakin putus asa dan berkata, Yu tua, bantu aku pergi. Agak sulit baginya untuk berdiri. Yu Rong menghela nafas panjang, dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis seperti itu, kamar dagang akan runtuh dengan sendirinya dan kamar dagang Tianyuan tidak akan pernah kembali. Dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dan hendak pergi sambil mendukung Ding Ling Er. Tunggu, Wu Yu merentangkan tangan kanannya, menghentikan mereka berdua, dan berkata dengan senyum galak saudari Ling Er, pernikahan antara kamu dan aku belum disepakati. Bah, keluar, Ding Ling Er, yang awalnya tidak berdaya, tiba-tiba merasakan gelombang energi entah dari mana. Dengan lambayan tangannya, dia menembakkan seberkas cahaya dan memisahkan kepala Wu Yu. Dia berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Haha, Wu Yu tertawa keras, menyatukan kelima jarinya seperti pisau, dan mematikan cahaya sekaligus, dengan ekspresi terkejut di matanya, dan berkata dengan terkejut Kaisar bela diri bintang dua. Haha, Sister Ling Er memang dua keindahan dari aliansi pedagang yang didambakan semua orang. Pertama, bakatnya sangat luar biasa. Dia sempurna untuk menjadi wanitaku. Kakak Peng, kita semua adalah satu keluarga sekarang, tolong bantu aku membuju adikmu. Setelah memastikan bahwa perintah Tianyuan itu asli, Ding Peng menghela napas lega dan berkata dengan ekspresi energi di wajahnya saudari, kamu sekarang sudah dewasa. Setelah bekerja di kamar dagang selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menemukan suami dan istri yang baik. Melihat seluruh dunia Tianwu, di antara generasi muda, empat pertunjukan dari wilayah utara harus dihormati. Tapi orang macam apa empat pertunjukan itu, mereka harus meremehkan saudara perempuanku. Jadi lebih baik bersikap praktis, dan menikahi kakak Yu adalah kandidat yang paling cocok dan paling cocok. Hati Ding Ling Er terasa berat saat mendengar ini, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ding Peng mengerutkan kening dan berkata, apakah adikku ingin terus menunggu harganya? Jika dia menunggu sampai dia tua, dia akan menjadi wanita sisa, jadi lebih baik jangan terlalu ambisius dan rendah hati. Wu Yu tertawa dan berkata, haha, bagaimana aku tega membiarkan adikmu menjadi orang suci? Ding Peng mendengus para orang suci baik-baik saja, tetapi saya khawatir anda akan menjadi orang suci tingkat Tong Hu. Akankah kamar dagang Tianyuan kami harus mendukung anda selama sisa hidup anda? Dia tampaknya adalah penguasa kamar dagang Tianyuan. Engah, Ding Ling Er akhirnya tidak bisa menahannya, darahnya muncrat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kikiao Yu Rongki merokok, dia meraung, mengayunkan tongkat besinya dan memukulnya, dan berkata dengan marah hari ini saya akan melakukan kejahatan berikut. Budak tua yang tidak tahu cara menulis kata kematian. Ding Peng sangat marah dan menendang tongkat besinya. Dua pancaran tekanan spiritual meledak, dan keduanya terlempar mundur beberapa langkah. Keduanya berimbang. Ding Peng merasa wajahnya tidak tahu malu, terutama pada hari besar ketika dia mengambil alih kamar dagang Tianyuan. Dia tersinggung oleh seorang budak dan dilihat oleh orang luar. Dia segera meraung dengan marah basmi dia, basmi orang tua ini. Pelayan. Kempat prajurit kamar dagang Tianyuan di atas aulah utama semuanya saling memandang, beberapa tidak tahu bagaimana harus merespons. Ding Peng sangat marah dan berteriak beraninya kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Dia buru-buru mengeluarkan perintah Tianyuan, merentangkannya di depan mereka berempat, dan berkata dengan marah perintah Tianyuan ada di sini, beraninya kamu tidak mendengarkan. Mereka berempat tidak berani menatap langsung ke arah Yuan Ling, dan mereka semua menundukkan kepala atau bahkan memalingkan muka. Ding Ling Er telah memimpin kamar dagang selama beberapa tahun dan telah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Dia adalah pemimpin unik di benak setiap orang. Bagaimana dunia bisa berubah hanya karena perpindahan atau ken. Uyu juga mengerutkan kening, dengan sedikit kesungguhan di matanya, dan berkata Saudara Peng, sepertinya jalanmu masih panjang. Biarkan aku mengurus semuanya untukmu hari ini. Dengan kilatan matanya, seorang prajurit di sebelahnya berdiri, dan auranya menyebar ke seluruh tempat. Ternyata itu adalah domain dari Master Beladiri. Setiap orang yang ditekan sekaligus menjadi pucat dan bahkan menjadi sesak nafas. Ding Peng mengerutkan kening dan berkata Saudari, dimanakah tepi emas dan cahaya perak yang ayah berikan padamu saat itu? Karena kamu menyerahkan kamar dagang kepadaku, kedua kekuatan itu juga harus diberikan kepadaku bersama-sama. Jika tidak, seluruh kamar dagang akan menjadi cangkang kosong, apa gunanya kedatanganku? Uyu juga tergerak, masing-masing dari delapan anggota Dewan Aliansi Pedagang sangat kuat. Meskipun mereka semua adalah pengusaha dan melakukan bisnis dengan ramah di permukaan, mereka semua diam-diam didukung oleh kekuatan yang kuat, jika tidak, bisnis akan sulit. Selesaikan. Ding Ling Er tersenyum sedih dan berkata apakah menurutmu tepi emas dan cahaya perak kamar dagang Tianyuan selalu ada di tangan saudara perempuanku? Jika demikian, apakah aku masih akan diganggu olehmu sekarang? Keduanya kekuasaan selalu ada di tangan ayahku dan tidak pernah diserahkan kepadaku. Aku. Ekspresi Ding Peng berubah drastis dan sedikit kepanikan melintas di wajahnya dan dia berkata tidak mungkin. Ayah sudah tua dan berhenti bertanya tentang kamar dagang. Jika kamu tidak mendapat bantuan emas dan perak, cukup mengandalkan beberapa budak gug-gug di sekitarmu. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup beberapa tahun terakhir ini? Jangan berbohong padaku. Ekspresi Wu Yu juga tiba-tiba berubah. Dia dapat melihat bahwa Ding Ling Er tidak berbohong. Jika dua kekuatan yang mendukung kamar dagang Tianyuan tidak ada di tangan Ding Ling Er maka dia akan mendukung kamar dagang Tianyuan dalam hal ini level selama bertahun-tahun. Itu hanyalah keajaiban dan saya terkejut. Ding Ling Er berkata dengan dingin kamu bisa menanyakan hal ini kepada ayah sendiri. Jika aku bisa mengendalikan salah satu dari mereka apakah aku akan tetap dikendalikan olehmu? Aku akan memusnahkan kalian semua hari ini. Ding Peng kaget dan langsung merasa seperti sedang kesurupan. Jika ayahnya tahu tentang apa yang terjadi hari ini nasibnya bisa dibayangkan. Terlebih lagi dua kekuatan terkuat kamar dagang Tianyuan masih di tangannya. Ayah mungkinkah perintah Tianyuan di tanganku telah menjadi hiasan? Uyu berkata Saudara Peng tidak perlu melukai dirimu sendiri. Kamu adalah satu-satunya putra Presiden Lama. Cepat atau lambat tepi emas dan cahaya perak itu akan jatuh ke tanganmu. Hari ini kita tidak akan membicarakan hal-hal lain hanya tentang pernikahanku dengan Saudari Ling Er Guk-guk tua ini karena keempat prajurit ini tidak mematuhi perintah Ordo Tianyuan tidak ada gunanya memelihara mereka. Dia memerintahkan dengan dingin basmi lima pecundang ini dan bawa Saudari Ling Er ke kamar dagang Luoku sebagai tamu. Ya, Raja Beladiri menanggapi tanpa ekspresi mendengus pelan dan kekuatan yang mendominasi menyebar di lapangan tiba-tiba Yu Ronghe dan empat orang kuat Kaisar Beladiri berteriak ngeri dan tubuh mereka terbang langsung ke udara itu naik dan meledak menjadi kabut darah. Mereka berlima jatuh ke tanah tanpa bisa berkata apa-apa dan mereka tidak bisa mati lagi. Yu Lao hati Ding Ling Er sakit seolah-olah dia sedang berduka atas ahli warisnya. Tuan Yu telah membesarkannya sejak dia masih kecil seperti seorang ayah. Dia melihat segala sesuatu di depannya dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Sambil gemetar dia menenangkan diri giginya berdarah Wu Yu aku harus membayar dengan darah. Wu Yu tidak menganggapnya serius dan bersenandung kamu akan segera menjadi istriku Wu Yu. Tidak ada kebencian yang mendalam antara suami dan istri. Ada ekspresi dingin di wajahnya bahkan jika tepi emas dan cahaya perak kamar dagang Tianyuan masih ada di tangan lelaki tua itu selama dia memiliki sepasang anak tidak perlu khawatir lelaki tua itu menolak untuk tunduk dengan patuh. Dingpeng buru-buru berkata kakak Yu kamu pasti baik pada adikku. Dia perlahan-lahan menjadi tenang sekarang antusiasme untuk mendapatkan perintah Tianyuan tiba-tiba padam setelah mendengar berita tentang Jin Feng Yin Mang. Sekarang hanya dengan menyerah sepenuh hati kepada Wu Yu kita dapat memperoleh rasa aman. Haha jangan khawatir kakakmu pasti istriku yang sebenarnya. Mata Wu Yu berbinar dan dia tampak seperti memiliki sperma di kepalanya. Jangan khawatir saudari Ling Air mulai sekarang kamu akan membantuku mengambil alih harem. Selir-selir itu akan menghormatimu. Jika kamu tidak-tidak menyukai siapapun Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Tidak perlu melalui saya untuk menanganinya. Wajah Ding Ling Air menjadi pucat dan dia ingin berjuang untuk melawan tetapi tidak berdaya ditekan oleh kekuatan medan tidak bisa bergerak sama sekali. Wu Yu tidak sabar untuk berkata ayo pergi ke kamar dagang luoku untuk membahas berita bagus ini. Dia maju dan mengambil Ding Ling Air mata Ding Ling Air penuh dengan kebencian dan dia berkata dengan marah jika kamu berani menyentuhku aku pasti akan menghabisimu. Wu Yu dikejutkan oleh tatapan kebenciannya dan merasakan rasa takut di hatinya. Tapi kemudian dia berpikir jika dia takut akan hal ini bagaimana dia bisa menjinakannya di masa depan. Dia segera mengambil keputusan dan pergi ke peluk dia. Tiba-tiba suara dingin seolah datang dari Ji Woo terdengar di telinganya membuat Wu Yu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Jika kamu menamparnya dengan tangan kotormu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Tubuh Wu Yu bergetar dia melihat sekeliling dengan kaget tetapi tidak ada seorang pun dimanapun dan berteriak ngeri siapa? Siapa itu? Keluar! Tuan? Ada apa? Tuan bela diri itu mengerutkan kening agak bingung dengan perilaku aneh Wu Yu yang tiba-tiba. Wu Yu terkejut dan berkata seseorang seseorang baru saja berbicara di telingaku siapa itu? Selain itu prajurit yang kuat juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata Tuan muda mengalami kejang. Apakah ada orang di sana? Jika seseorang datang bagaimana dia bisa melarikan diri dari kami berdua dalam radius beberapa mil? Kata-katanya tiba-tiba berhenti matanya tiba-tiba melebar dan mulutnya terbuka cukup lebar untuk menampung seekor bebek karena sudah ada dua orang lagi di aula diam-diam dan tidak ada yang tahu kapan mereka tiba. Ketakutan orang kuat yang menggunakan domainnya juga mundur beberapa langkah karena terkejut. Seluruh aula berada di bawah kendali domainnya. Kecuali kedua orang ini adalah hantu bagaimana mereka bisa muncul begitu diam tanpa diketahui sama sekali. Seluruh tubuh dingling air terasa seperti tersengat listrik dan dia menangis. Orang yang kurindukan siang dan malam tiba-tiba muncul di hadapanku dan seluruh keluh kesahku terluapkan dalam sekejap mau tak mau aku menitikkan air mata seperti hujan dan tubuh halusku sedikit gemetar seperti teratai air yang tertiup angin akan terpesona kapan saja. Tapi lebih dari segalanya kehangatan memenuhi seluruh tubuhnya memberinya kehangatan yang tak terlukiskan yang mengusir semua rasa dingin. Di bawah sinar matahari bunga lili air perlahan berhenti bergoyang dan mekar dengan segala kemegahannya. Meskipun teratai putih itu suci hanya karena kuncup-kuncupmu yang mekar dan kehadiran mula ia menjadi semakin indah. Tuan Yun dingling air menahan isak tangisnya dan berseru pelan suara ini saja sudah cukup untuk mengekspresikan seluruh emosinya. Itu lebih dari sekedar kata-kata Li Yun Xiao terkekeh dan berkata kamu telah dianiaya. Dingling air yang akhirnya berhenti menangis kembali tersedak sambil menangis dengan suara pelan siapa kamu? Wu Yu terlihat sangat sedih dan berkata dengan marah ini adalah masalah internal Merchan Alliance. Ini adalah peristiwa besar terkait dengan kekacauan di dunia dan pembagian kekuasaan di daratan seluruh dunia Tianwu di masa depan. Jika Anda tidak ingin mendapat masalah silakan segera lakukan pergi. Li Yun Xiao Mo Xiao Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan tertawa haha Tuan Yun ini lucu sekali. Dia terobsesi dengan air mani dan ingin merampok wanita. Ini sebenarnya terkait dengan perubahan di dunia Tianwu. Dia pasti melakukan masturbasi terlalu banyak. Saya sangat bersemangat. Wu Yu sangat marah dan berteriak dua yang mulia kalahkan kedua orang ini. Dia menunggu beberapa saat tetapi tidak melihat ada gerakan ketika dia berbalik karena terkejut. Dia melihat wajah kedua prajurit yang kuat itu berwarna biru dan mata mereka penuh ketakutan. Salah satu dari mereka berkata dengan ngeri Tuan Muda orang ini adalah Kaisar Beladiri Sembilan Surga. Ketakutan Wu Yu juga terkejut buru-buru mundur dan berkata dengan kaget siapa kamu. Bahkan Kaisar Beladiri Sembilan Surga tidak akan dengan mudah menyinggung kamar dagang luoku kita. Li Yun Xiao terlalu malas untuk memberitahunya dan berkata kepada Mo Xiao Cuan metode lama adalah dengan mengalahkan mereka bertiga setengah mati terlebih dahulu. Mo Xiao Cuan berkata sambil tersenyum hehehe hancurkan tulang atau meridiannya. Li Yun Xiao berkata terserah kamu atau hancurkan semuanya selamatkan saja hidupmu dan jangan mati. Mungkin aku akan bertanya Ah kamu kamu berani Ah Wu Yu ingin mengancam tetapi rasa sakit yang para segera menjalar ke seluruh tubuhnya dan kemudian rasa sakit itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak dapat berbicara lagi. Mo Xiao Cuan hanya sedikit mengguncang Kaisar Jiutian Ki ke dalam tubuhnya dan kemudian dia mendengar ledakan tulang dan seluruh tubuhnya runtuh seperti lumpur. Dua Marsial Lord lainnya terkejut dan segera berubah menjadi dua sinar cahaya untuk melarikan diri. Ketika mereka mendengar dengusan dingin mereka berdua merasakan langit menjadi hitam dan kekuatan yang tak tertandingi menekan mereka setelah itu mereka merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuh mereka dan hampir kehilangan kesadaran. Hanya dalam beberapa tarikan napas Wu Yu dan kedua master bela diri itu lumpuh total di tanah. Kecuali kepala dan leher mereka semua tulang mereka hancur dan meridian mereka patah. Mereka tergeletak di tanah seperti tiga potong daging lembut mengerang tanpa henti. Ding Peng benar-benar terpana. Perubahan di depannya terlalu dramatis. Dukungan terbesarnya langsung berubah menjadi lumpur dan meratap di tanah. Ding Ling Er menyeka air matanya dan berkata Tuan Muda Yun jika Anda tidak datang lagi kamar dagang Tianyuan akan benar-benar hancur kali ini. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata ada sesuatu yang menunda saya jadi saya tepat waktu. Saya tidak peduli jika kamar dagang Tianyuan selesai tapi saya tidak akan membiarkan Anda menyelesaikannya. Wajah Ding Ling Er memerah semua emosi negatif hilang dan dia berkata kami akan membahasnya secara detail nanti. Dia melirik ke arah Yu Rong di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya dan tersedak oleh isak tangis Lao Yu memperlakukanku seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Lao Yu mengajariku seni bela diri sejak aku masih kecil. Setiap kali aku ingin bermalas-malasan Lao Yu akan mereka semua memarahiku dengan sangat kasar tapi mereka tidak pernah memukulku. dia berlutut memeluk Yu Lao dan menangis. Ding Peng berlumuran keringat dingin dan diam-diam melarikan diri tetapi terhalang oleh dinding yang tidak terlihat membuatnya tidak mungkin untuk keluar seolah-olah dia sedang menerobos. Mo Xiao Chuan mencibir kamu benar-benar orang menyebalkan dan kamu masih ingin melarikan diri. Kamu berkolusi dengan orang luar untuk mengkhianati saudara perempuanmu sendiri dan warisan leluhurmu dan menunggu untuk dipukuli sampai mati secara perlahan. Ding Peng ketakutan menunjuk ke arah Ding Ling Er dan berkata dengan marah adikmu kamu berbohong kepadaku bahwa tepi emas dan cahaya perak tidak ada di tanganmu. Ini jelas hanya alasan untuk menyalahkan ular itu gunakan dulu Tian Yuan perintahkan untuk menstabilkanku lalu diam-diam panggil Jin Kemarilah orang yang tajam. Dia memang saudara perempuanku yang baik tapi dia berkomplot melawan saudaranya sendiri seperti ini. Ding Ling Er menangis lebih keras memegangi tubuh Yu Lao dan menangis dengan sedihnya. Bentak Li Yun Xiao menamparkan Ding Peng di udara membuat giginya berterbangan Xiao Chuan terus tampar aku. Jika dia pingsan tusuk titik kucinya dan tampar dia selama beberapa jam terlebih dahulu. Mo Xiao Chuan bingung Tuan Muda Yun jika Anda dapat menamparnya selama beberapa jam tanpa mengalami kematian itu akan terlalu sulit. Li Yun Xiao berkata dengan dingin temukan jalannya sendiri. Pada saat ini sejumlah besar prajurit dari luar juga berdatangan mengejar mereka berdua. Ketika mereka melihat situasi di aula mereka semua terkejut. Kemudian mereka melihat Mo Xiao Chuan menamparkan dingpeng berulang kali pah 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 terdengar suara keras dan semua orang ketakutan dan bergegas menyelamatkan yang lain. Hentikan semuanya. Ding Ling Er berhenti menangis dan berdiri wajahnya berlinang air mata seperti keindahan gunung es. Meskipun dia berduka dia tidak bisa bersedih. Dia menekan emosinya dan berkata dengan tenang bawa keempat orang ini dan Yu Lao turun untuk pemakaman besar. Tidak ada yang diizinkan masuk. Semua orang kaget saat melihat lima mayat tergeletak di tanah dan tiga mayat busuk masih mengerang dan semua orang menebak-nebak dalam hati. Tapi Ding Ling Er adalah pemimpin kamar dagang jadi dia tidak berani melanggar perintahnya dan buru-buru memindahkan mayat kelima orang itu keluar. Ding Ling Er melirik ke arah Ding Peng. Kepalanya telah berubah menjadi melon musim dingin. Dia tidak tahu akan seperti apa jadinya jika dia terus memukulnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandungnya. Hatinya segera melunak dan dia berkata Tuan Muda Yun, biarkan dia berhenti. Li Yun Xiao kemudian menelpon asisten Mo Xiao Chuan. Mo Xiao Chuan berkata sambil tersenyum saya baru saja memikirkan ide yang menyenangkan. Setiap kali saya memberikan sejumlah energi ke wajah dan pembuluh darahnya dan perlahan melebarkan wajahnya. Saya ingin mengontrol perluasan kepalanya dan kamu harus memastikan untuk tidak meledak. Ini adalah ujian kemampuanmu. Ding Ling Er melihat wajah Ding Peng yang seperti melon musim dingin dan mendengarkan kata-kata Mo Xiao Chuan dan segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia berkata dengan sedih saya tidak menyangka saudara kandung saya akan melakukan hal seperti itu dan menyebabkan kematiannya. Kedua sesi tersebut belum diadakan dan situasi ini terjadi. Kali ini kamar dagang Tianyuan benar-benar dalam kekacauan. Li Yun Xiao berkata saya baru saja tiba di kota Song Yu Yang dan badai memang akan datang. Ngomong-ngomong bukankah Kaisar Muda dan Yun Sang ikut bersamamu? Ding Ling Er berkata mereka sudah ada di sini tetapi saya diam-diam menempatkan mereka di kota sebagai kekuatan rahasia untuk mencegah mereka terungkap. Selama periode ini saya mengalami kesulitan tidur dan makan setiap hari. Saya telah menerima pesan dari saudari Jin Xuan. Aku sudah tiba tapi aku belum melihatmu. Dia tersenyum dan berkata sekarang guru Yun akhirnya tiba di sini saya merasa seluruh beban saya telah dilonggarkan dan saya tidak perlu terlalu lelah lagi. Mo Xiao Chuan tampak aneh dan berkata sebagai anggota dari delapan dewan utama kamar dagang Tianyuan dan Anda adalah orang yang memimpin kamar dagang Tianyuan kenapa Anda bahkan tidak bisa menangani beberapa sampah. Aku baru saja mendengar apa yang kakakmu katakan tentang emas dan perak apa maksudnya. Ding Ling Er menghela nafas ceritanya panjang. Meskipun saya adalah orang yang mengendalikan kamar dagang Tianyuan saya bertanggung jawab atas urusan bisnis. Dua kekuatan yang sangat kuat yang disebut Jin Feng Yin Mang selalu diabaikan oleh ayahku. Tertangkap di tanganku bahkan aku belum pernah melihatnya. Oh aneh sekali Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata saya telah bertemu Ding Ki beberapa kali tetapi saya tidak memiliki banyak kesan. apa yang dia maksud dengan melakukan ini. Dia bahkan tidak mengirim ahli ke acara penting seperti itu. Apa yang dia lakukan? Lakukan. Apa perhitungannya? Apakah dia sama sekali tidak memperhatikan dua pertemuan ini? Mustahil. Ding Ling Er dengan tegas menyangkal saya masih ingat instruksi ayah saya ketika dia menyerahkan kamar dagang kepada saya. Saya harus berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan kamar dagang. Ayah saya sudah tua dan tidak berdaya untuk melakukan hal-hal ini. Mo Xiao Chuan mendengus dingin dia tidak berdaya tapi dia berpegang pada kekuatan inti kamar dagang dan tidak akan melepaskannya. Saya pikir dia punya agenda. Ding Ling Er tertegun tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar dan dia menyangkalnya berulang kali tetapi tanda tanya besar muncul di hatinya. Apa yang dikatakan Mo Xiao Chuan memang masuk akal tetapi dia tidak pernah meragukan ayahnya. Tuan Yun apakah menurut Anda juga begitu? Li Yun Xiao juga memikirkan hal yang sama di dalam hatinya tetapi dia hanya menghela nafas faktanya tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana mempertahankan cangkang kosong kamar dagang Tianyuan setidaknya sampai akhir dari dua sesi. Anda akan diam-diam menempatkan Kaisar Muda dan yang lainnya. Jurus ini memang bagus dan bisa dijadikan senjata kejutan. Hanya saja kamar dagang Tianyuan sendiri terlalu kosong. Saya melihat di antara orang-orang di sekitar Anda yang terkuat salah satunya adalah Kaisar Beladiri. Apakah kamar dagang lain tidak memperhatikan hal ini? Ding Ling Er tersenyum pahit dan berkata mereka seharusnya menemukannya tetapi nama kamar dagang Tianyuan adalah tabu siapa yang berani menjadi orang pertama yang datang dan makan kepiting. Jika tidak saya tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dalamnya kota Song Yu Yang. Mungkin inilah yang ayahku ingin lakukan. Datang untuk mengujiku. Sina Weibo mengadakan pemungutan suara untuk karya sastra online tahun 2014. Eternal Supreme karya Taiyi saat ini menduduki peringkat kedua dan masa pemungutan suara berakhir pada akhir bulan ini. Tidak perlu mendaftar atau login, cukup klik untuk memilih dan setiap IP dapat memilih satu kali setiap hari. Jika Eternal Supreme dapat tetap berada di lima besar pada akhir bulan, Taiyi akan memperbaruinya tiga kali sehari di bulan Mei. Karena tautan tidak dapat diposting dalam beberapa bab, harap tambahkan akun publik WeChat saya, Taiyiis, yang memiliki alamat detailnya. Terima kasih banyak. Li Yun Xiao berkata ayahmu mungkin punya idenya sendiri, tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak jelas anggota kamar dagang lainnya tentang detailmu. Ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Saat ini, ada banyak hal berita di kota Song Yu yang sungguh berapa banyak orang yang dapat mengetahui apakah Anda palsu atau tidak. Selama Anda menunggu hingga dimulainya dua sesi, saya akan mengalahkan antek-antek itu secara langsung, dan sisanya akan mudah untuk dibicarakan. Sekarang saya takut orang lain akan mengetahui benar dan salah Anda, jadi jika Anda memulai langsung sebelum dua sesi, Anda akan mendapat masalah. Ding Ling Er kehilangan akal sehatnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya, dialah yang memutuskan ukuran yang sesuai, tetapi sekarang Li Yun Xiao ada di sini, dia menjadi sangat bergantung dan bahkan tidak ingin menggunakan otaknya. Wanita akan menjadi idiot di depan pria yang disukainya. Bahkan jika dia sekuat Ding Ling Er, dia tidak terkecuali. Ketergantungan ini juga merupakan salah satu jenis kebahagiaan. Li Yun Xiao berkata semuanya tetap sama seperti biasanya, manfaatkan saja situasinya. Tapi, matanya tertuju pada tiga tumpukan daging busuk di tanah, dan dia mengerang tapi ketiga idiot ini sepertinya yang pertama memakan kepiting. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, saya khawatir seseorang akan datang ke sana, tantang mereka begitu mereka mulai. Pertama-tama kita dapat memanggil kamar dagang utama yang tergabung dalam kamar dagang Tianyuan untuk mengadakan pertemuan, dan membawa mereka ke dalam lingkaran area terlarang ini, yang setara dengan memperkuat kekuatan kita. Ding Ling Er tersenyum pahit dan berkata ketika menjadi yang paling berkuasa di masa lalu, ada total 79 kamar dagang yang bergantung pada kamar dagang Tianyuan kami. Sekarang hanya ada 27 kamar dagang yang telah menyatakan pendapat mereka, kesetiaan. Bahkan 27 kamar ini, saya benar-benar dapat hanya ada 5 atau 6 perusahaan yang saya percayai. Dan karena mereka semua memiliki kekuatan yang terbatas, saya khawatir akan sulit untuk membantu dalam permainan catur besar ini. Mo Xiao Chuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata tragedi seperti itu. Kamar dagang Tianyuan memiliki reputasi yang sangat baik dan dikenal sebagai salah satu dari delapan raksasa aliansi pedagang, tetapi telah menurun sedemikian rupa. Bagaimana kabarmu? Bisa hidup sendirian selama bertahun-tahun? Kalau tidak, dia berkata kepada Li Yun Xiao Tuan Muda Yun, mengapa saya tidak menghubungi beberapa saudara senior lainnya sekarang, dan kemudian menghubungi kota besi hitam, dan Anda dapat menghubungi beberapa teman lama dari masa lalu, dan bergegas ke kota Song Yu yang bersama. Itu jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia telah mengejutkan tujuh kamar dagang utama lainnya dengan kekuatannya yang kuat. Ketika Ding Ling Er mendengar ini, dia terkejut dan berkata kamu adalah Hei hei, Mo Xiao Chuan memperkenalkan dirinya dan berkata, saya telah mendengar Tuan Yun berbicara tentang Anda. Jangan khawatir, dengan Tuan Yun di sini, bahkan seluruh aliansi bisnis dapat digulingkan. Ding Ling Er merasa ngeri, dia telah mendengar tentang pria di depannya, dan dia juga orang yang sombong dan sulit diatur, dia tidak pernah menyangka akan melihat penampilan aslinya. Dan ada semburan rasa manis di hatinya tanpa alasan, terlihat jelas bahwa Li Yun Xiao sudah menganggapnya sebagai orang terdekat. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata apakah menurutmu itu masih lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Aku hanyalah Kaisar Wu yang lebih kuat sekarang. Ide burukmu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Jangan biarkan bala bantuan tiba ketika saatnya tiba, tapi itu akan menarik sejumlah besar musuh. Dengan tidak adanya kekuatan luar yang campur tangan di seluruh kota Song Yu Yang, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk bertahan di celah sempit untuk saat ini. Dan yang paling saya khawatirkan sekarang adalah dengan kekuatan kamar dagang Tianyuan saat ini, bahkan jika kedua asosiasi tersebut dapat memenuhi syarat, saya khawatir hal itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan di antara para pedagang dan membahayakan kita. Ding Ling Er juga khawatir izinkan saya mengirim pesan kepada ayah saya, memintanya untuk mengirim Jin Feng Yin Mang apapun yang terjadi, setidaknya salah satu dari mereka akan datang membantu saya. Li Yun Xiao menganggup dan berkata, ya, ini harus dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan saat ini, dan yang kedua adalah mencari tahu apa yang ayahmu pikirkan. Selain itu, penting juga untuk membentuk kamar dagang yang berafiliasi untuk bertemu seperti yang saya katakan sebelumnya. Di sini pada saat kritis ini, setiap orang harus mengambil sikap, dan kita harus mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Misalnya, kamar dagang Luoku, menurut saya, adalah bantuan yang baik. Matanya tertuju pada tiga potong daging busuk di tanah, dan dia tersenyum penuh arti. Kamar dagang Luoku, Ding Ling Er terkejut dan berkata meskipun kamar dagang Luoku memiliki kekuatan yang terbatas, ia masih dapat dianggap sebagai keberadaan yang memiliki nama. Tetapi bagaimana mereka dapat membantu kita? Mungkinkah Tuan Yun bermaksud menggunakan Wu ini Yu mengancam mereka? Tidak ada gunanya, semua kamar dagang bukanlah sebuah monolit, banyak orang berharap Wu Yu mati dan tidak akan pernah dikendalikan oleh kita karena ini. Ada rasa dingin di mata Li Yun Xiao, dan dia berkata dengan dingin hah, dikendalikan. Apakah mereka pantas mendapatkannya? Maksud saya adalah menyerang kamar dagang Luoku, menghabisi ayam untuk menakut-nakuti Mongki, dan merekrut mereka secara langsung. Ding Ling Er terkejut dan berkata belum lagi kita tidak bisa berurusan dengan kamar dagang Luoku saat ini, bahkan jika kita bisa, kamar dagang Tianyi tidak akan pernah setuju. Mereka adalah salah satu dari beberapa pengikut utama Tianyi kamar dagang. Li Yun Xiao berkata dengan tenang selama kecepatannya cukup cepat dan metodenya lebih kejam, itu sudah cukup. Kami berani bertaruh bahwa kamar dagang Tianyi tidak akan pernah mengambil tindakan saat ini. Jika kami tidak dapat mengambil risiko dan mengambil tindakan, inisiatif ini, situasinya akan terus berkembang dan akan semakin merugikan kita. Merugikan. Jantung Ding Ling Er berdebar kencang. Taruhan ini terlalu besar. Jika gagal, dia akan langsung dikeluarkan sebelum dua sesi digelar. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah bisakah kamu menunggu sampai aku memanggil ayahmu terlebih dahulu dan melihat bagaimana tanggapannya. Jika kamu bisa membuat Jin Feng Yin Mang datang, kamu akan lebih percaya diri. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain itu, menurut saya kemungkinan ayahmu mengirim seseorang sangat rendah. Biarkan saya dan Xiao Chuan pergi ke kamar dagang luoku. Kaisar muda masih tinggal dalam kegelapan. Besiaplah untuk keadaan khusus. Mo Xiao Chuan berkata sambil tersenyum Hehe nona ding, bukankah menurutmu merupakan keajaiban bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang. Kekuatan di tangan ayahmu seharusnya bertindak sebagai pencegah. Aku khawatir ayahmu telah tidak ada listrik lagi, jadi itu sebabnya aku melakukan ini dengan sengaja, agar rencana kota menjadi sia-sia. Ding Ling Er bahkan lebih ngeri lagi. Jika memang demikian, bukankah kamar dagang Yuan akan kosong hari itu? Lalu kenapa ayahnya tidak memberitahunya? Li Yun Xiao melihat pikirannya dan berkata sambil tersenyum semuanya hanya tebakan. Pertama-tama kamu mengirim pesan ke ayahmu dan semua kamar dagang yang sebelumnya tergabung dalam kamar dagang Tian Yuan. Xiao Chuan dan aku pertama kali pergi ke rumah kamar dagang Luoku untuk minum teh. Pertama di sini jika sebuah batu dijatuhkan ke kota yang bergejolak, saya juga ingin melihat ombak seperti apa yang dapat ditimbulkannya. Bibir Ding Ling Er sedikit kering. Sebagai seorang gadis, dia selalu berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal, sementara Li Yun Xiao tidak bermoral, tegas dalam menghabisi dan menghukum, tidak terduga dalam setiap situasi, dan mengubah seluruh situasi menjadi sesuatu yang dia lakukan. Usat, basmi mereka satu persatu pada akhirnya. Dari kejadian di Gunung Sumeru hingga kawasan hutan King Ge, kini, dengan kedatangannya di kota Song Yu yang badai akan dimulai lebih awal. Ketika Ding Ling Er memikirkan hal ini, dia merasakan harapan, dia mengangguk dengan berat dan berkata, semuanya akan mengikuti instruksi Guru Yun. Li Yun Xiao melihat sekilas ketiga tumpukan lumpur di tanah dan berkata dengan dingin saya pikir akan berguna untuk menyimpannya, tapi sepertinya itu sia-sia. Ayo kita kirim pulang. Mo Xiao Chuan menamparkan mereka, dan mereka bertiga langsung mati, dan mereka langsung dimasukkan ke dalam ring penyimpanan olehnya. Kecuali artefak suci yang dapat membuka ruang tersendiri, semua ruang penyimpanan tidak dapat menampung makhluk hidup, tetapi mayat dapat ditampung. Setelah Li Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan menanyakan tentang lokasi kamar dagang Luoku, mereka segera menghilang ke dalam aula. Hanya Ding Ling Er yang tersisa duduk di aula kosong dalam keadaan linglung segala sesuatu yang terjadi barusan tampak tidak nyata, seperti mimpi. Pengkhianatan terhadap adik laki-lakinya, kematian Yu Lao, kedatangan Tuan Muda Yun, berbagai gejolak emosi terlalu besar. Jika Ding Peng tidak terbaring di tanah dengan kepala bengkak seperti melon musim dingin, dia akan mengira itu semua hanya mimpi. Sambil menghela nafas panjang, Ding Ling Er menyemangati semangat lelahnya dan melanjutkan penampilannya sebagai kepala kamar dagang dan wanita kuat dari satu generasi. Dia mengirim pesan dan berkata kemarilah, sampaikan pesanan saya dan kirim keluarkan 27 undangan. Pergi ke kamar dagang bawahan dan panggil mereka untuk mendiskusikan hal-hal penting. Setelah perintah disampaikan, dia mengeluarkan alat transmisi suara halus dari cincin. Dia tampak sedikit gemetar saat memegangnya di tangannya. Darah di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri ayah, kuharap kamu tidak akan mengecewakan putrimu. Kamar dagang luoku juga mengelilingi area terlarang untuk mencegah orang luar masuk sesuka hati. Mereka yang dapat mengelilingi wilayah pengaruhnya sendiri di kota Songyu yang semuanya adalah makhluk yang bermartabat, dan setidaknya ada kaisar-kaisar bela diri yang kuat yang bertanggung jawab. Selain anggota delapan aliansi kamar dagang utama, tidak lebih dari sepuluh kamar dagang yang berani melakukan hal tersebut. Ayah, ku dengar kakak tertuaku membawa dingpeng dari kamar dagang Tianyuan untuk menculik dinglinger. Jauh dari situ, seorang pemuda berkemeja perak dengan wajah pucat memandangi seorang lelaki yang sedang berbaring di kursi goyang dengan mata setengah tertutup sambil mengertakkan gigi dan berkata bukankah ayah bilang bakatku jauh. Lebih baik daripada kakak laki-lakiku. Aku pasti akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas masa depan. Mewarisi kamar dagang luoku. Mengapa kakak laki-laki tertua yang menikah dengan dinglinger dan bukan aku? Oh, apakah kamu marah? Pria itu adalah Hu Jin Zun, presiden kamar dagang luoku. Dia membuka matanya yang setengah tertutup, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata apakah kamu mendambakan kakak tertuamu untuk ibu kota, atau apakah kamu mengingini kakak tertuamu karena kecantikannya. Pemuda itu terkejut dan mendengus dengan marah keduanya. Sebagai salah satu dari dua wanita cantik di aliansi pedagang, siapa yang tidak menyukai dinglinger? Siapa di antara talenta muda di aliansi pedagang yang tidak berfantasi tentang dia dan Sui Lohan, saya juga pria normal. Kedua, meskipun kamar dagang Tianyuan adalah untak kurus, ia lebih besar dari seekor kuda. Jika kakak laki-laki saya mendapatkannya, bagaimana saya bisa bersaing dengannya di masa depan? Wu Jinzun menengadah ke langit dan tersenyum, terlihat sangat bahagia, dan berkata tidak buruk, tidak buruk, kamu juga akan bisa memikirkan banyak hal. Pemuda itu berkata dengan marah Huh, apa gunanya memikirkan masalah? Mungkinkah ayah sudah memutuskan untuk menyerahkan kamar dagang kepada kakak laki-lakiku? Kalau begitu aku akan melepaskan gagasan ini sekarang dan tidak pernah menyebutkan hal-hal ini lagi. Wu Jinzun berkata dengan ringan kamu masih terlalu muda. Apakah menurutmu akan lancar jika kakak tertuamu mengendalikan Ding Peng dan kemudian pergi ke kamar dagang Tianyuan untuk menangani Ding Ling Er? Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata saya telah mendengar berita bahwa tidak ada Master Beladiri yang kuat di markas besar kamar dagang Tianyuan. Kakak tertua membawa dua pelindung Master Beladiri. Bukankah mudah untuk menangkapnya? Wu Jinzun mencibir dan berkata jika begitu mudah untuk ditangkap, kamar dagang Yuan akan terlalu mudah untuk ditangani. Sekte Siji tidak akan merancang dan mengaturnya seperti ini. Ayo kita pergi dan cari tahu kebenarannya. Apa? Tubuh pemuda itu gemetar? Dan dia berkata dengan kaget apakah Sekte Siji bermaksud agar kakak laki-laki tertua pergi ke kamar dagang Tianyuan. Wu Jinzun bersenandung kalau tidak. Apakah menurutmu aku ingin menjadi orang pertama yang makan kepiting? Jika kepitingnya baik-baik saja, meskipun kamu tidak bisa memeliharanya, setidaknya kamu bisa mencicipinya, tetapi jika kamu memakan laba-laba, itu tidak akan menyenangkan. Pemuda itu sangat bingung dan berkata tapi, bukankah kamar dagang luoku kita terikat pada pavilion Tianyuan? Mengapa kita harus mendengarkan perintah dari Sekte Siji? Mata Wu Jinzun tiba-tiba menyusut, dia menatap pemuda itu dengan cermat, dan berkata dengan sungguh-sungguh hubungan dalam aliansi bisnis adalah situasi paling rumit di dunia. Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan selamanya. Ikuti kami untuk lebih lanjut kami akan mengikuti siapapun yang akan menentukan masa depan kami. Tuan Tang Sintang dari Sekte Siji jelas merupakan orang yang paling menakutkan di antara generasi muda aliansi pedagang, dan ayah bertaruh padanya. Pemuda itu berkata dengan heran saya bisa mengerti apa yang ayah katakan sebelumnya, tapi bagaimana jika yang paling kuat di antara generasi muda bukanlah Li Feiyu dari menara Wan Bao. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak dapat diprediksi. Mendengus, Wu Jin Zun berkata dengan nada menghina tidak peduli seberapa kuat Li Feiyu, dia hanya bisa seberani manusia biasa. Kecuali dia bisa mencapai level Kaisar Bela Diri Sembilan Surga dan membuat orang takut padanya, jika tidak, dia akan diabaikan begitu saja oleh semuanya. Dan Tang Sin, menurut informasi rahasiaku, kau tahu, kemungkinan besar dia telah memperoleh warisan formasi Kaisar Bela Diri Tahta Tengguang. Pemuda itu terkejut dan berkata formasi warisan Kaisar Bela Diri Tahta. Mungkinkah dia telah memecahkan permainan catur langit dan bumi? Wu Jin Zun menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak begitu mengerti prosesnya di sini. Tetapi jika rumor itu benar, Tang Sin akan menjadi orang yang tak tertandingi di antara generasi muda Anda, bahkan Li Feiyu. Tapi untungnya, bukan itu sama di antara si Jimen. Sebuah ember besi, Tang Jie bukanlah lampu hemat bahan bakar, itu sangat menahan Tang Sin. Kalau tidak, saya sangat takut kamar dagang Luoku akan ditelan oleh Tang Sin. Pemuda itu berkeringat banyak setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu rumit. Dia berkata dengan sinis kalau begitu, kunjungan kakak laki-laki ke kamar dagang Tianyuan pasti sia-sia. Wu Jin Zun menggelengkan kepalanya dan berkata saya juga tidak tahu, jadi sama seperti Anda, saya menunggu hasilnya. akan lebih baik jika berhasil. Jika tidak, tidak masalah. Kami tujuannya hanya untuk menguji realitas kamar dagang Tianyuan, dan kemudian memberikan umpan balik situasinya kepada Tang. Bersabarlah dan tunggu instruksinya. Tapi, ayah, bukankah ini terlalu pasif, hanya menuruti perintah orang lain dimanapun. Pemuda itu merasa ada yang tidak beres dan menjadi tidak puas. Wu Jin Zun tertawa dan berkata Tentu saja itu tidak pantas. Namun dalam permainan catur saat ini, kita hanya menunggu kesempatan untuk bergerak, dan kita tidak boleh bertindak gegabuh. Karena peran kita saat ini hanya bidak catur. Kecuali kita punya cukup kekuatan, kita bisa dipromosikan sebagai pemain catur. Dan Tang Xin adalah pemain catur yang luar biasa dalam permainan catur besar ini. Pemuda itu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan ayahnya, sepertinya dia telah benar-benar membuka pintu lain menuju puncak dunia, memungkinkan dia untuk melihat sekilas ke tingkat yang lebih tinggi. Bagus sekali, karena kamu memiliki pengetahuan untuk menjadi bidak catur, kamu juga harus memiliki kesadaran untuk hancur berkeping-keping kapan saja. Suara dingin datang dari kejauhan, seperti embun beku yang turun, dan seluruh halaman menjadi husyuk dan sunyi, dengan udara dingin. Wee hao! Ekspresi Wu Jin Zun berubah drastis. Percakapannya barusan terdengar diam-diam. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Karena terkejut, kesadarannya tiba-tiba menyebar dan segera mengunci dua sosok di kehampaan. Baru kemudian dia berhenti sejenak. Dia menenangkan diri dan berkata dengan suara dingin karena kalian berdua berani datang, kenapa kalian tidak berani muncul. Sebuah tawa panjang datang dari udara, meneriakan dunia ini penuh dengan pasang surut, berjuang untuk ketenaran dan kekayaan, kilat dan batu api semuanya ada dalam hidup ini. Masalah dunia tidak dapat dihilangkan, dan jika anda jangan tertawa sambil menonton catur, kamu idiot. Kekosongan berguncang untuk beberapa saat, dan sosok Li Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan muncul, turun dari udara selangkah demi selangkah. Mata Wu Jin Jun segera tertuju pada Mo Xiao Chuan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Aura di tubuh Mo Xiao Chuan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah markas besar kamar dagang Luoku dan ada banyak master di sekitarnya, dia merasa lega dan berkata dengan suara yang dalam siapa kamu. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata seseorang yang bermain catur. Oh, kalian berdua ingin mengganggu permainan catur di kota Song Yu Yang. Mata Wu Jin Jun perlahan melebar, dan dia menatap mereka berdua dengan dingin. Li Yun Xiao berkata saya tidak cukup kuat, jadi mengapa saya tidak datang kepada anda untuk meminta bantuan. Wu Jin Jun mencibir dan berkata tolong, bagaimanapun juga, kamu adalah bawang hijau, bagaimana kamu bisa membantuku dengan pekerjaan yang sibuk ini. Li Yun Xiao juga tersenyum dan berkata tidak peduli siapa kami, membantu itu sangat sederhana. Saya hanya perlu meminjamkan kepalaku. Lancang, mata Wu Jin Jun bersinar dengan niat menghabisi, dan dia berkata dengan marah dari mana datangnya anak bodoh ini, beraninya kamu bertindak liar di kamar dagang Luoku kami. Meskipun Wu Jin Jun sangat marah di permukaan, hatinya setenang perawan. Dia sengaja meneriakan kata-kata ini dengan keras, bermaksud untuk membuat khawatir para ahli kamar dagang Luoku. Karena pihak lain berani datang, mereka pasti siap. Tuan Yun benar, karena kamu adalah bidak catur, kamu harus bersiap untuk hancur berkeping-keping kapan saja. Tangan Mo Xiao Chuan bersinar terang, dan tiba-tiba tiga mayat terbang melintasi langit menuju Wu Jin Jun Jun. Wu Jin Jun kaget. Dia mengangkat tangannya untuk memotong ketiga mayat itu menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan kaget U.R. Di antara ketiga jenazah tersebut ternyata ada anak kesayangannya, hatinya kaget dan tertegun sejenak. Pemuda di sebelahnya juga berkata dengan ngeri saudaraku. Dia sangat cemburu sekarang, tetapi sekarang dia melihat tubuh Wu Yu, dia tiba-tiba menjadi terkejut, dan perasaan sedih dan marah perlahan-lahan muncul di hatinya. Kamu ceroboh. Saat menghadapi kaisar bela diri yang kuat, berapa banyak nyawa yang bisa memberimu kemewahan untuk mengalihkan perhatian. Suara Mo Xiao Chuan terdengar di telinga Wu Jin Jun seolah-olah berasal dari dunia bawah. Wu Jin Jun terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, yang dia lihat bukanlah Mo Xiao Chuan, tetapi pupil berwarna darah yang terbuka di antara alis Li Yun Xiao dan berubah menjadi bulan purnama yang aneh, langsung menyerang platform kesadaran roh lautnya. Serangan psikis, dia hanya merasa bingung, lalu terdengar suara dingin, dunia manusia sedang menatap bulan yang cerah. Energi pedang yang tak tertandingi muncul, dan seluruh halaman berubah menjadi lautan pedang, pemandangan dua ikan yin dan yang saling melahap muncul di langit dan jatuh dengan cepat. Pedang ini berisi semua kekuatan Mo Xiao Chuan, pastikan untuk memukulnya dengan satu pukulan, jika tidak, perjalanan ini kemungkinan besar akan sia-sia. Tentu saja, Wu Jin Jun Jun setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, ketakutan dari lubuk jiwanya segera membangunkannya. Kekuatan naluri prajurit terbangun pada saat ini. Tanpa berpikir apapun, dia secara tidak sadar meluncurkan sebuah gerakan. Titik-titiknya jatuh ke segala arah, dan air terjun menghanyutkan bebatuan. Sepuluh sinar cahaya dingin keluar dari ujung jari Wu Jin Jun, dan beberapa sinar cahaya benar-benar menggambarkan pemandangan air terjun yang menakjubkan, sebuah roda indah muncul di halaman, ribuan orang terpesona. Kedua tekanan spiritual itu bertabrakan di udara, memancarkan ribuan sinar cahaya, titik-titik kegelapan muncul di sekitar halaman, dan ruang-ruang itu pecah satu demi satu, menyebar ke kejauhan. Sudah terlambat, jika kamu hanya memiliki satu kehidupan, kamu dapat berangkat hari ini. Mo Xiao Chuan mengangkat tangan kanannya, mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menebasnya. Cahaya pedang tertinggi berkedip samar di tangan kanannya, memancarkan energi pedang yang menakutkan, tidak jelas lagi apakah itu lengan atau cahaya pedang. Gaya ketiga, kompor merah menerangi salju dan menerangi gunung dan sungai. Energi pedang bergerak seperti matahari dan bulan di langit, seperti bintang yang jatuh ke bumi, seberkas cahaya muncul di halaman kecil dan melesat langsung ke langit. Ledakan, keahlian unik Wu Jin Zun hancur seperti sepotong kayu, dan sinar baju besi muncul di tubuhnya, dan kemudian mengeras, menjaganya seperti tong besi, tapi tidak berguna. Di bawah energi pedang itu, semuanya tak terkalahkan, dan pakaian pertempuran tiba-tiba hancur. Cahaya pedang melesat ke tubuh Wu Jin Zun, dan seteguk darah muncrat dari tenggorokannya. Seluruh orang terus mundur, mencoba mematikan energi pedang, tapi sia-sia. Engah, akhirnya, semua meridian di tubuhnya hancur, dan seteguk besar darah muncrat. Wu Jin Zun berdiri di sana dengan ekspresi sedih di wajahnya, tapi dia masih diambang jatuh. Mata yang sebelumnya bersinar langsung berubah menjadi abu-abu. Generasi pahlawan, pemimpin kamar dagang Luoku, terluka para oleh dua orang yang menerobos masuk secara acak, dan tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan tempur apapun. Dalam permainan catur yang belum dimulai ini, dia sudah tersingkir lebih awal. Mo Xiao Chuan mengerutkan kening dan berkata, dia belum mati. Aliansi kamar dagang ini benar-benar memiliki kekuatan. Setelah menyerang dengan pedangnya, dia meletakkan tangan kanannya, mengumpulkan seluruh auranya, dan berdiri diam di belakang Li Yun Xiao. Mata Li Yun Xiao tidak tergoyahkan, seolah-olah dia telah melihat hasil ini, dan dia memuji dengan ringan pertama, saya akan menggunakan tubuh putra Anda untuk mengganggu pikiran Anda. Saya akan menggunakan serangan spiritual saya untuk mengejutkan kesadaran Anda, dan kemudian Xiao Chuan akan mengambilnya hidupmu. Ketiga gerakan itu saling terkait dan masih bisa menyelamatkan nyawa. Dia layak menjadi pemimpin kamar dagang Luoku dan pantas mendapat pujian. Tapi, suaranya berubah dingin dan berubah menjadi cibiran, dan dia berbisik tapi bagaimanapun juga kamu adalah bidak catur, dan bidak catur seharusnya bernasib seperti bidak catur. Wu Jin Jun memuntahkan seteguk darah lagi, lagi pula, dia tidak tahan lagi dan berlutut, seluruh tubuhnya sangat dekaden. Siapa yang berani datang ke kamar dagang Luoku kita untuk bertindak liar dan mempertaruhkan nyawanya. Ketika cahaya pedang Mo Xiao Chuan melonjak ke langit, seluruh kota terguncang. Beberapa aura kuat naik ke langit dari markas kamar dagang Luoku. Dalam sekejap, mereka datang ke halaman kecil dan melihat kehancuran dan kehancuran. Wu Jin Jun, yang berlutut di tanah tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, tercengang. Li Yun Xiao tidak menunggu sampai mereka pulih, dan berkata dengan suara dingin Anda, kamar dagang Luoku, berani datang ke kamar dagang Tianyuan saya untuk menimbulkan masalah. Anda seharusnya diberikan kematian pada kamar Anda, seluruh keluarga, tapi saya harap Anda terus berlatih, dan nona ding sangat penyanyang. Selama Anda bersumpah untuk menyerah, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultifasi Anda, Anda dapat bertahan hidup. Kamu, apakah kamu dari kamar dagang Tianyuan? Seorang tetua kamar dagang Luoku membuka matanya lebar-lebar dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Li Yun Xiao mendengus dingin saya telah mendaftar untuk nomor saya, bagaimana bisa salah. Beraninya keluarga Wu dan putranya mengabaikan kekuatan ilahi Tianyuan saya. Salah satu dari mereka menghilang, yang lain mati, dan hanya ada satu sampah yang tersisa mata dinginnya tertuju pada pemuda itu. Anak laki-laki itu sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar dan dia mundur dengan putus asa, berkata dengan ngeri tidak, jangan basmi aku. Itu semua urusan kakakku dan ayahku, itu tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku, dengan saya. Pemungutan suara saat ini masih dalam waktu lima, namun banyak nama besar yang belum melakukan upaya, dan hasilnya baru akan tersedia pada tanggal 30 setiap bulannya. Jangan kendur semuanya, kalian bisa memilih sekali sehari, melakukan masturbasi sekali sehari, tetap bugar dan terhibur. Pemuda itu sudah sangat ketakutan karena duel puncak tadi. Sekarang tatapan Li Yun Xiao tertuju padanya, dia bahkan lebih ketakutan dan berteriak dengan keras tolong jangan basmi aku, jangan basmi aku. Semua orang di langit mengerutkan kening dan memandang dengan dingin. Wu Jin Zun dianggap sebagai pahlawan di masa hidupnya, jadi mengapa dia melahirkan anak yang pemalu. Wu, aku tidak bersalah, kamu tidak bisa menghabisiku, aku akan bersujud padamu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mulai menggedor-gedor. Wu Jin Zun, yang sedang berlutut di sampingnya, tiba-tiba mulai bergerak dan tubuhnya gemetar, namun, meridian di sekujur tubuhnya telah dihancurkan oleh energi pedang Mo Xiao Chuan, dan dia tidak dapat lagi menggerakkan vitalitas apapun, seperti orang biasa, yang terluka parah. Presiden, tetua itu sangat terkejut dan buru-buru terbang turun dari udara. Selama Wu Jin Zun belum mati, dia bisa pulih 100% dengan bantuan kamar dagang. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhnya? Suara dingin Mo Xiao Chuan jatuh, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang akan terhunus kapan saja, menatap sesepu itu dengan niat menghabisi. Tetua itu gemetar, tubuhnya langsung menegang dan dia tidak berani bergerak. Wu Jin Zun berjuang untuk berdiri, dan luka di sekujur tubuhnya roboh, dia akhirnya menyerah dan jatuh ke tanah, mengeluarkan erangan pelan. Pemuda itu begitu ketakutan hingga ia bersujud dan menangis dengan keras, ia tidak menyisakan keningnya sama sekali, dan tanah berlumuran darah. Semua orang di kamar dagang luoku merasa kasihan di hati mereka. Ayah harimau memang seperti ini, tetapi dia melahirkan anak seperti itu dan dilatih sebagai penggantinya. Sekarang tampaknya dia jauh lebih buruk daripada Wu Yu. Li Yun Xiao berkata dengan ringan ya, karena kamu bersedia bersujud dan mengakui kesalahanmu, aku akan mengampuni hidupmu. Nona Ding selalu berbelas kasih. Selama kamu mau bertobat, kamu akan punya cara untuk hidup. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Ah, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak percaya jangan basmi aku lagi. Lepaskan aku. Ha, ha ha, bagus, bagus, terima kasih, terima kasih. Jangan basmi aku, ha ha, jangan basmi aku lagi. Kegembiraan yang sangat besar mengalir di kepalanya, dan dia tiba-tiba menjadi gila, menari dan tertawa, dan melompat jauh. Tetua itu berkata dengan bingung ini sebenarnya gila. Ketiga ayah dan anak yang sebelumnya memimpin kamar dagang luoku kini telah meninggal, cacat, dan gila, kesenjangan besar ini mengejutkan semua orang di kamar dagang luoku dan sulit diterima. Di antara semua orang, hanya Mo Xiao Chuan yang menyadari bahwa Li Yun Xiao baru saja melancarkan serangan mental langsung, menghancurkan lautan kesadaran pemuda itu, yang menyebabkan kegilaannya. Li Yun Xiao berkata saya menghitung tiga nafas, dan jika ada yang tidak mau menyerah, inilah takdirnya. Dia dengan lembut menggerakkan jari-jarinya dan menembakkan sinar pedang, langsung memotong kepala Wu Jin Sun. Kemudian dia meraihnya dengan lima jari dan terbang langsung ke tangannya. Dia memegang rambut itu dan menggantungkannya di depan mata semua orang, sambil berkata satu. Semua orang kaget dan mau tidak mau merasakan udara dingin keluar. Mereka merasakan aura mengerikan dari pengabayan terhadap rakyat jelata dan pembasmi di diri Li Yun Xiao dan mereka berdua. Ada juga tiga tetua setingkat kaisar bela diri di antara mereka. Tubuh mereka juga terguncang dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dua, suara Li Yun Xiao sangat panjang, yang menyebabkan depresif psikologis yang hebat bagi semua orang. Mereka semua saling memandang, memperhatikan tindakan orang lain, dan berencana untuk berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Sebagai salah satu dari tujuh kamar dagang utama, kamar dagang Tianyuan sebenarnya menindas yang lemah dan menggunakan yang besar untuk menekan yang kecil. Apakah Anda tidak takut tujuh kamar dagang utama lainnya akan bergabung untuk menindas Anda? Seorang lelaki tua sangat marah. Dia tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas dan mulai melawan. Mata Li Yun Xiao tertuju padanya, dan dia sebenarnya adalah seorang master bela diri puncak, bahkan bukan seorang kaisar bela diri. Tiga kaisar bela diri lainnya tetap diam, seolah-olah mereka benar-benar ketakutan. Li Yun Xiao berkata dengan dingin sebelum tujuh kamar dagang utama bergabung untuk menindas saya, sebaiknya saya menindas Anda terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Mo Xiao Chuan berbalik. Orang tua di puncak seni bela diri tiba-tiba merasa kedinginan, dan teror kematian menyebar. Dia berteriak dengan keras tidak, kamu tidak bisa menghabisiku. Saya anggota dari kamar dagang Tianyi. Kamu menghabisiku akan menyebabkan kedua vaksi memulai perang. Oh, Li Yun Xiao tersenyum kaget, menghentikan Mo Xiao Chuan, dan berkata, Oh, Tianyi, aku gagal mendisiplinkan gug-gukmu dan membiarkannya menggigit orang. Haruskah aku menghukumu karena lemahnya disiplin? Li Yun Xiao berkata dengan dingin. Dahil lelaki tua itu dipenuhi keringat, dan dia gemetar masalah ini sangat besar, dan saya, yang hanya seorang pengurus, tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimana kalau saya kembali dan melaporkannya kepada atasan sebelum mengambil keputusan. Bagaimanapun, kamar dagang luoku ini bergantung pada saya, Pavilion Tianyi. Saya harap kedua orang dewasa itu akan berbelas kasihan. Di masa depan, kepala pelayan saya pasti akan datang berkunjung dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada nonading. Li Yun Xiao mencibir, Oh, bisakah kamu mendominasi bos keluargamu? Orang tua itu tertegun dan berkata tentu saja tidak. Wajah Li Yun Xiao menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah jika kamu tidak bisa, beraninya kamu membual tentang Heiko. Aku pasti akan meminta kepala pelayanmu untuk menjelaskan kepada nona di masa depan. Bukankah ini menipuku? Ini, merasakan niat menghabisi yang dingin di tubuh Li Yun Xiao, keringat dingin sudah mengucur, dan lelaki tua itu buru-buru berkata kamar dagang Tianyuan adalah salah satu dari tujuh kamar dagang utama. Tentu saja, kepala eksekutif saya akan memperlakukannya dengan hati-hati dan datang secara langsung. Tidak ada keraguan. Li Yun Xiao berkata dengan dingin Anda juga tahu bahwa kami, kamar dagang Tianyi, adalah salah satu dari tujuh raksasa aliansi pedagang, jadi Anda berani memprovokasi saya. Pavilion Tianyi Anda kejam dan tidak adil, tetapi saya, kamar dagang Tianyi perdagangan, tidak bisa seperti ini. Saya akan menghukum Anda hari ini, yaitu, kembalilah dan beritahu kepala eksekutif keluarga Anda bahwa jika Anda tidak menerima permintaan maaf dan datang untuk meminta maaf, saya, kamar dagang Tianyuan, tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri dan seni bela diri aliansi bisnis ini. Sebelum memulai, saya akan menggunakan seluruh kekuatan emas dan perak saya untuk melakukannya. Mari kita basmi pavilion Tianyi Anda terlebih dahulu, dan kedua belah pihak akan menderita kerugian. Orang tua itu sangat terkejut, diam-diam bertanya tanya apakah Mangga Jin Feng Yin dari kamar dagang Tianyuan tiba-tiba muncul. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan menceritakan semua kata-kata Anda kepada manajer kepala keluarga saya, dan saya akan melakukannya, pergilah sekarang. Li Yun Xiao berkata, Xiao Chuan, beri dia sedikit hukuman. Baiklah, hancurkan saja dan Tiannya dan suruh dia pergi. Ah, apa? Orang tua itu merasa ngeri dan berkata dengan ketakutan Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa hal-hal kecil harus dihukum? Menghancurkan dan Tian seorang pejuang sama saja dengan menghancurkan orang itu sepenuhnya. Kecuali beberapa benda halus legendaris, tidak ada yang dapat menyembuhkan dan Tian yang rusak, dan benda halus itu bahkan mungkin tidak tersedia di tanah suci dan lautan para dewa. Dengan kata lain, jika dan Tian dinonaktifkan, orang tersebut pada dasarnya tidak berguna. Li Yun Xiao berkata dengan dingin menghancurkan dan Tian hanyalah hukuman kecil. Jika saya menginginkan hukuman yang serius, saya akan mengupas kulit Anda, memukul tulang Anda, dan menggunakan Anda untuk menyalakan lentera langit. Tidak hanya orang tua pavilion Tianyi, tetapi semua orang di kamar dagang Luoku juga berkeringat dingin. Mereka tidak bisa merasakan kehangatan apapun di bawah sinar matahari, dan ada semburan angin dingin yang mendesing di punggung mereka. Tidak, tidak, Tuan, tidak. Orang tua itu memohon dengan getir jika kamu menghancurkan dan Tianku, seluruh hidupku akan hancur. Mo Xiao Chuan mendengus dingin, dan ketika sosoknya melintas, dia mendengar suara ledakan, cahaya tinju melintas dari dan Tian lelaki tua itu, dan kemudian energi spiritual yang sangat besar menyapu seperti pusaran air. Dan Tian itulah yang rusak, dan energi spiritual ada di luar. Sekarang setelah pikiranmu tertuju pada kamar dagang Tian Yuan, kamu harus bersiap untuk mati kapan saja, sayang. Mo Xiao Chuan berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, gelombang energi menyapu lelaki tua itu dan terbang ke arah pavilion Tian Yi di kejauhan. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal. Tuan Li Feiyu dari Menara Wan Bao sudah mengatakan bahwa jika kamu ingin berurusan denganku, silakan tanyakan dulu kepada mereka di Menara Wan Bao. Aku juga akan merepotkanmu untuk membawa kalimat ini ke kepala pelayanmu dari Li Yun Xiao menambahkan dengan ringan, tapi suaranya menyebar ke segala arah, dan semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas. Terutama orang-orang dari kamar dagang Luoku semuanya terkejut, dan tenggorokan mereka terasa haus. Pantas saja pihak lain punya kepercayaan diri untuk menghadapi pavilion Tian Yi, ternyata Menara Wan Bao ada di baliknya, apakah terjadi sesuatu yang besar di kota Song Yu Yang. Li Yun Xiao memandang semua orang di kamar dagang Luoku, memandang mereka satu persatu, menunjukkan senyuman murni, dan berkata semuanya, giliran kita untuk membicarakan bisnis. Mari kita lanjutkan dengan tiga nafas tadi. Kita sudah melakukannya baca nafas kedua, maka berikut ini. Kaisar bela diri yang kuat menjadi pucat dan berkata dengan tergesa-gesa Tuan, kami bersedia untuk tunduk pada kamar dagang Tian Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Terutama dua kaisar asing, keduanya terlihat sangat jelek, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan tidak atau menyatakan penolakan mereka. Bagaimanapun, tubuh tanpa kepala Wu Jin Zun masih tergeletak di tanah. Wu Jin Zun adalah penguasa nomor satu di kamar dagang Luoku mereka. Mereka bergegas keluar segera setelah mereka menyadari fluktuasi dalam pertempuran, dan segera menemukan bahwa penguasa nomor satu di kamar dagang Luoku kamar dagang telah hancur total. Jika mereka ingin menghabisi seseorang dengan kekuatan seperti ini, itu mudah bagi mereka semua. Li Yun Xiao menunjukkan senyuman dan berkata dengan kepuasan ya, sangat bagus. Nonading selalu menjadi orang yang penuh kasih sayang, dan karena ini juga merupakan waktu untuk mempekerjakan orang. Saya akan menerima Anda atas nama Nonading, sebagai orang rendahan, preman tingkat dengan tepi emas dan tepi perak. Mata kaisar Wu membelalak dan dia berkata tanpa berkata-kata ini preman tingkat rendah. Semua orang linglung untuk sementara waktu. Selain tiga kaisar bela diri, ada juga banyak kaisar bela diri yang kuat. Yang paling rendah juga adalah kaisar bela diri, yang ternyata hanyalah preman tingkat rendah. Li Yun Xiao berkata semuanya, jangan khawatir. Selain kekuatan, kesetiaan juga sangat penting saat merekrut orang. Selama kamu melakukannya dengan baik, kamu akan ditingkatkan dengan sangat cepat, haha. Semua orang menangis dan mengumpat dalam hati haha, adikmu. Aku hanya dipaksa oleh situasi, jadi aku akan menyerah padamu untuk saat ini. Ketika situasi berubah, aku akan menjadi orang pertama yang menghabisimu. Biarkan saya membiarkan Anda mendominasi untuk sementara waktu, dan saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti. Li Yun Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan dia tersenyum dingin di dalam hatinya, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya, dan ketika dia kembali ke kamar dagang Tianyuan, dia akan menahan orang-orang ini, untuk mengendalikan mereka. Setiap orang memiliki idenya masing-masing, di bawah kepemimpinan beberapa pemimpin, semua prajurit yang ditempatkan di kamar dagang Luoku pindah ke kamar dagang Tianyuan. Serangan Mo Xiao Chuan barusan telah menyebabkan guncangan hebat di seluruh kota, pada saat para master dari kekuatan utama datang untuk menyelidiki. Bangunan itu sudah kosong, hanya menyisakan mayat Wu Jin Jun tanpa kepala yang menarik perhatian semua orang. 620. puluh.